Jangan takut, siapa yang peduli dengan latar belakang Chen Renji. Dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Huo Tianu tersenyum sembarangan, sama sekali tidak menganggap serius bakat muda itu. Dengan adanya Su Fang, seberapa besar masalah yang dapat ditimbulkan oleh kultifator muda bernama Chen Renji. Zhong Di Yun tidak tahu bahwa Su Fang ada tepat di depannya, jadi dia ragu dengan kata-kata Huo Tianu, merasa tidak nyaman. Pada saat ini, para penggarap di aula mulai mendiskusikan para jenius terbaik Dong Xuan yang telah naik ke atas. Semua orang kagum dan hormat. Beberapa kultifator yang mengenali para jenius langsung menjadi pusat perhatian. Tentu saja para jenius tidak mengenali mereka, tapi ini cukup membuat mereka bangga. Ada juga beberapa kultifator yang mulai mendekati para pengikut para jenius di aula. Bagi para jenius, mereka adalah pengikut, tetapi bagi para penggarap biasa di aula, talenta-talenta muda ini adalah tokoh penting yang layak dijadikan teman. Tiba-tiba, seorang kultifator berteriak keras, para jenius ini memang luar biasa, tapi jangan lupa bahwa tanah terlantar surga kita juga memiliki sosok yang tiada taranya. Aula menjadi sunyi. Chen Renji, yang sedang berjalan menuju Zhong Di Yun, juga berhenti. Benar, siapa yang bisa dibandingkan dengan Su Fang di wilayah ilahi Dong Xuan saat ini? Dong Xuan yang paling jenius, Su Fang benar-benar pantas menyandang gelar itu. Su Fang, jenius dari tanah air yang terbengkalai dari surga, adalah sosok tak tertandingi yang telah melukai para-para ahli ras asing dan mengalahkan pasukan ras asing, serta menyelamatkan Dong Xuan. Bagaimana orang lain bisa dibandingkan dengannya? Para penggarap di aula semuanya tampak bangga, seolah-olah mereka berbagi kehormatan. Sekelompok katak bodoh di dalam sumur, bagaimana kamu bisa mengetahui kehebatan para jenius terbaik Dong Xuan? Chen Renji mencibir dengan nada menghina, suaranya menekan diskusi para kultifator. Para jenius yang baru saja naik daun, siapa di antara mereka yang bukan anak ajaib dengan bakat luar biasa? Su Fang yang kamu bicarakan hanyalah suku rendahan yang ditinggalkan oleh Heaven for Saken Wasteland. Berapa banyak yang bisa dia capai di masa depan? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan para jenius tak tertandingi dari kekuatan top seperti pavilion surga dan tiga sekte misterius tertinggi? Su Fang hanya beruntung dan kebetulan menghentikan invasi suku asing. Apalagi masalah ini masih dalam penyelidikan dan belum ada kesimpulan. Namun, kalian para kultifator dari daerah kesunyian yang tertinggal surga memujinya hingga ke surga. Sungguh menggelikan. Sampai saat ini, Su Fang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Huff, jika tuan muda ini melihatnya, saya pasti akan menginjak kepalanya dan membuatnya berlutut dan mengjilat sepatu bot tuan muda ini. Chen Renji mengejek dan mengejek Su Fang dengan ekspresi arogan. Tatapannya yang menghina tampak sombong dan mendominasi. Para elit muda yang tersisa di aula juga tertawa terbahak-bahak. Masing-masing dari mereka tidak diyakinkan oleh Su Fang. Para kultifator di aula diintimidasi oleh para jenius Dong Xuan di lantai atas, jadi tidak ada yang berani membantah Chen Renji. Kill 11 Chen Renji menjadi semakin sombong. Dia datang ke depan Zhong Buyun dan menatapnya dengan jijik. Tuan muda ini mengundang Anda keluar untuk melihat dunia, tetapi Anda membuat segala macam alasan dan datang ke sini untuk bergaul dengan semut-semut rendahan ini. Apa pendapat Anda tentang tuan muda ini sebagai rekan daois Anda? Sepertinya kamu tidak ingin ayahmu hidup lagi. Wajah Zhong Buyun menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Dia berteriak dengan marah, Chen Renji, kamu juga berasal dari klan budidaya ilahi. Bagaimana kamu bisa menyakiti orang lain dengan kata-katamu? Selain itu, saya bukan rekan daois Anda. Jangan bicara omong kosong. Temanmu. Tatapan arogan Chen Renji menyapu Su Fang dan Huo Tianu. Dia mengungkapkan senyuman menghina. Kemudian, dia berkata dengan nada mendominasi, kalian berdua, aku akan memberimu sepuluh napas waktu untuk merangkak keluar dari pavilion ilahi yang bebas dan tak terkekang. Jika tidak, tuan muda ini akan menghancurkan istana daoismu dan mengusirmu. Su Fang, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata dengan santai, jika kamu merangkak keluar dari sini sekarang, kursi ini bisa memaafkan pelanggaran kasarmu. Chen Renji tertawa tanpa sadar. Para elit muda juga tertawa terbahak-bahak. Chen Renji tersenyum dan berkata, tahukah anda siapa tuan muda ini? Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu dan saya tidak ingin tahu asal usul semut. Arogan, Chen Renji mencibir dan menunjuk ke arah Su Fang dengan kasar. Dia berteriak, tuan muda ini adalah murid klan Chen dari dunia mendalam Mirormun. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Su Fang mengatakan yang sebenarnya. Setelah datang ke wilayah ilahi mendalam timur, selain dunia mendalam jaring api, dia pernah berada di wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Dia benar-benar tidak tahu tentang dunia mendalam Mirormun. Alice Chen Renji terangkat seperti pedang. Seorang elit muda tersenyum dan berkata, tidak aneh kalau semut rendahan dari daerah sunyi yang terlantar di surga tidak tahu tentang dunia mendalam Mirormun. Namun, klan Chen dari dunia mendalam Mirormun telah menghasilkan dua orang jenius tak tertandingi yang telah memasuki pavilion surga mendalam timur untuk berkultivasi dan menjadi murid dausu. Jangan bilang kamu tidak tahu tentang pavilion surga mendalam timur. Klan Dewa Budidaya yang memiliki dua orang jenius tak tertandingi memasuki pavilion surga mendalam timur memang merupakan masalah yang mengejutkan. Bahkan Su Fang pun tergerak. Elit muda itu berkata dengan bangga, kedua jenius yang tak tertandingi itu adalah bintang baru dari pavilion surga mendalam timur, Tuan Muda Dongsuan Zheng dan Nona Muda Dongsuan Rong. Saat ini, Tuan Muda Dongsuan Zheng sedang mengobrol dengan gembira dengan para jenius top lainnya di lantai atas. Tuan Muda Chen Renji ini adalah jenius dari klan Chen tempat Tuan Muda Dongsuan Zheng berasal. Anda semut rendahan dari surga yang tertinggal desolate rejen berani bersikap kasar padanya. Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Su Fang kaget dan tertegun. Dia tidak menyangka Chen Renji adalah anggota klan Dongsuan Zheng dan Dongsuan Rong. Ketika Chen Renji melihat ekspresi Su Fang, dia mengira Su Fang takut. Dia menjadi lebih berpuas diri dan sombong. Tuan Muda ini bukanlah seseorang yang menindas orang lain. Selama Anda dengan patuh bersujud kepada Tuan Muda ini dan mengakui kesalahan Anda, lalu melumpuhkan kultivasi Anda sendiri, Tuan Muda ini akan menyelamatkan hidup Anda. Zong Miao Yun berkata dengan marah, Chen Renji, saya tidak kenal orang ini. Bagaimana kamu bisa melampiaskan amarahmu padanya? Mata Chen Renji bersinar dengan ekspresi dingin dan kejam, dan dia berkata dengan suara yang mengerikan, jika kamu berani mengucapkan sepatah kata pun, maka Tuan Muda ini akan segera membuatmu membunuh ayahmu, dan kemudian menanggalkan pakaianmu di depan umum. Mari kita lihat bagaimana kamu akan terus bertingkah angkuh di hadapan Tuan Muda ini. Huo Tianu awalnya bermaksud untuk menonton pertunjukan tersebut, namun ketika dia melihat Chen Renji menjadi semakin arogan dan mendominasi, dia tidak dapat menahan diri lagi dan meraung dengan keras. Dasar orang sombong, beraninya kamu bertindak arogan dan mendominasi di kota Daoles. Berengsek. Huo Tianu bukanlah seorang kultivator biasa, dan dia adalah seorang ahli yang sangat tangguh di alam Daolor tingkat menengah. Dia adalah seorang ahli terkenal di kota pembantaian kedua Blut Gorge, dan dia memiliki sifat yang sulit diatur. Dia bahkan berani menyinggung Dong Suan Jun di arena pembantaian darah kota pembantaian kedua, apalagi Chen Renji. Dia meledak dengan aura dan kemauan yang mengesankan dari seorang ahli alam Daolor tingkat menengah, dan itu menghantam Chen Renji dengan keras, menyebabkan Chen Renji terlempar terbang. Chen Renji bertabrakan dengan dinding Aula, dan dia langsung menembus penghalang pertahanan dan melewati dinding. Daolor. Aula itu langsung menjadi sunyi senyap. Para elit muda yang sangat arogan beberapa saat yang lalu juga merasakan hati mereka bergetar. Tidak peduli apapun dunia mendalamnya, seorang kultifator alam Daolor adalah ahli sejati, dan bahkan para jenius muda dengan identitas luar biasa ini tidak punya pilihan selain takut pada kultifator alam Daolor tersebut. Meskipun Chen Renji tampak dalam kondisi yang menyedihkan, dia tidak terluka sama sekali. Bagaimanapun, dia jenius, dan dia memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Ditambah dengan fakta bahwa Huotianu tidak benar-benar berniat membunuhnya dan hanya menghukumnya sedikit. Dia menatap Huotianu dan menggertakan giginya sambil berkata, Tidak peduli siapa Anda, Tuan muda ini akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Bahkan Daolor adalah seekor semut di hadapan murid pavilion surgawi. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik jimatnya, dan tidak diketahui kepada siapa dia mengirimkan kesadaran jiwanya. Zong Buyun buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Huotianu. Tuan Huotianu, cepat pergi. Chen Renji mendapat dukungan dari seorang murid pavilion surgawi. Anda tidak boleh menyinggung perasaannya. Tidak apa-apa. Melihat Sufang tidak berniat pergi, Huotianu tersenyum saat berbicara dengan Zong Kunyun. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sebuah suara bermartabat datang dari pintu masuk aula. Siapa itu? Beraninya kamu menyinggung bawahan murid pavilion surgawi di kota Daolorles. Bahkan sebelum suara itu selesai berbicara, seorang pria parubaya yang bermartabat melangkah ke aula di lantai pertama pavilion ilahi yang bebas dan tak terkekang. Orang ini adalah seorang kultifator tingkat Daolor puncak, dan auranya sangat agung dan mendominasi. Jelas sekali bahwa dia adalah sosok yang kuat. Itu Fan Wuliang dari sekte Daolorles, utusan Fan. Chen Renji itu memang merupakan tokoh besar yang punya identitas. Sebuah jimat benar-benar menarik perhatian besar dari sekte Daolorles. Kultifator yang menyerang Chen Renji itu berada dalam masalah besar sekarang. Dari bisikan orang banyak, Sufang mengetahui identitas pria parubaya yang bermartabat ini. Dia tidak mengira dia adalah utusan penggemar dari sekte Daolorles. Chen Renji sedikit pintar, dia tidak langsung naik ke atas untuk mencari Dong Suan Zeng untuk membela dirinya. Sebaliknya, dia memanggil tokoh besar dari sekte Daolorles. Tuan Muda Chen, apakah kamu baik-baik saja? Utusan Fan buru-buru bertanya ketika dia melihat keadaan Chen Renji yang menyedihkan. Nada suaranya penuh sanjungan. Saya dipermalukan di kota Daolorles. Anda dapat memutuskan bagaimana menghadapinya. Dong Suan Sang, Dong Suan Jun, Gu Tianqi dan yang lainnya semuanya mengawasi di atas. Chen Renji berkata dengan dingin. Utusan kiri Fan bergidik, dan wajahnya yang bermartabat menjadi pucat dalam sekejap. Beraninya kamu, berlututlah dan akui kejahatanmu. Fan Zuo sangat marah. Sebuah pikiran langsung menyapu langit, berubah menjadi cetakan telapak tangan berukuran seratus kaki. Dengan belenggu dan tekanan, ia menekan Sufang, Huo Tianu, dan Song Junyun. Penggemar utusan dari sekte Daolorles. Haha, dia memaksa pemimpin sekte Daolorles untuk membunuh utusan Fan. Sekarang, ada utusan Fan. Sepertinya aku ditakdirkan untuk bertemu dengan utusan penggemar. Sufang terkekeh. Badan surgawi jahat darahnya melepaskan pedang pembantayan Qi, yang berubah menjadi formasi pedang dan menyapunya. Itu langsung menghancurkan cetakan telapak tangan menjadi beberapa bagian. Pembantayan Qi yang menakjubkan memenuhi seluruh aula dan melonjak ke langit. Seluruh pavilion free spirit merasa khawatir. Chen Renji terkejut. Ia langsung mencibir dengan nada menghina, Jadi, kau juga seorang ahli. Terlebih lagi, Kau adalah seorang ahli yang kuat yang telah mengkultivasi badan surgawi jahat darah. Tapi, terus kenapa? Di depanku, kamu masih seekor semut. Utusan Fan, kenapa kamu tidak menekannya? Utusan Fan mulai ragu-ragu. Dia sudah menebak beberapa petunjuk dari kata-kata Sufang. Namun, dia masih belum berani mengambil kesimpulan. Saat ini, suara penuh kejutan datang dari atas. Sufang, itu kamu. Kemudian, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Sufang. Itu adalah Gu Tianqi. 2802. Sufang. Kata-kata Gu Tianqi langsung membuat Sufang menjadi pusat perhatian di aula. Saudara Gu Tianqi, saya yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Wajah Sufang dengan cepat berubah dan kembali ke penampilan aslinya. Hampir semua orang di daerah sunyi yang tertinggal surga tahu tentang penampilan Sufang. Begitu mereka melihat penampilan aslinya, seluruh aula menjadi hening sejenak, diikuti gelombang seruan. Asteris wus gelombang asteris. Kejutan, seruan, dan suara menyapu seperti gelombang pasang. Para kultifator biasa di aula memandang Sufang dengan mata penuh rasa hormat dan kegembiraan yang tiada taraf. Untuk dapat berkumpul bersama dengan Sufang yang legendaris, pengalaman seperti ini sudah cukup untuk dipamerkan kepada orang lain di masa depan. Bahkan bisa disebut sebagai peluang besar, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Sufang telah muncul di ketuhanan yang bebas dan tidak terkekang. Cepat, segera pergi ke ketuhanan yang bebas dan tidak terkekang. Berita tersebut menyebar dari ketuhanan yang bebas dan tak terkekang dan dengan cepat menyebar ke seluruh kota Daoles. Dalam sekejap, banyak sekali kultifator yang bergegas menuju ketuhanan yang bebas dan tak terkekang. Sufang, ini benar-benar Sufang. Bajingan dari dunia mendalam mirormun ini ingin membunuhku, utusan kirifan dari gerbang Daoles gemetar seolah jiwanya telah tersedot keluar. Jubah Taoismenya basah oleh keringat. Utusan kananku dari gerbang Daoles dibunuh secara pribadi oleh Sufang. Utusan kirihan dibunuh oleh Master Sekte Gerbang Daoles di bawah paksaan Sufang. Utusan kirifan baru saja duduk di singgah sana utusan kiri gerbang Daoles selama beberapa hari. Kali ini, dia menendang lempengan besi yang dikenal sebagai Sufang. Bagaimana mungkin dia tidak takut ketika memikirkan akhir dari pendahulunya. Zong Diyun terkejut sekaligus senang. Akhirnya ada harapan sekarang. Dengan Sufang di sini, apa arti Chen Renji? Namun, ketika dia memikirkan kata-kata, aku bersedia menjadi selir Sufang, wajahnya memerah karena suosh. Dia tampak lembut dan cantik. Kiel 11 Mata para elit muda itu juga berubah dalam sekejap. Mereka memandang Sufang dengan ketakutan di mata mereka. Chen Renji merasa seperti ada pukulan keras yang mendarat di jantungnya. Dia terhuyung ketika rasa takut yang tak ada habisnya melonjak dari lubuk hatinya. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya saat memikirkannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan kesombongannya, jadi bagaimana jika dia adalah Sufang? Saya anggota Klandong Suan Zeng, apa yang bisa dia lakukan terhadap saya? Gu Tianqi, apakah kamu yang menyebarkan berita tentang aku yang menghancurkan pintu mendalam penyeberangan dunia? Sufang menyampaikan pikirannya kepada Gu Tianqi. Gu Tianqi mengangguk, benar. Kenapa kau melakukan itu? Apakah Anda tidak takut jika Anda menyinggung penatua Agung Sangsun? Akan sulit bagi Anda untuk menonjol di sekte ini di masa depan. Juga, hubungan kami tidak mengorbankan milik kami. Anda pernah berkata bahwa para kultifator harus berpegang teguh pada hati mereka sendiri dan mencari hati nurani yang bersih. Hanya dengan cara ini mereka dapat mengembangkan hati Dao yang tertinggi. Dao Dao Fang Fangs Dao Dao Budidaya Budidaya Dao, Sus, Dao Dao, mulai-mulai Budidaya Budidaya. Seselain itu, saya, Gu Tianqi, akan mengandalkan diri saya sendiri di masa depan. Bahkan tanpa dukungan sekte, saya masih bisa bangkit di Dong Suan dan membuat nama saya terkenal di dunia manusia Jiuk Suan. Terima kasih banyak. Tindakan Gu Tianqi membuat Sufang merasa seperti seorang pahlawan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu telah menumpahkan darah untuk wilayah ilahi Suan Timur. Aku, Gu Tianqi, tidak akan pernah membiarkanmu menangis lagi. Selain itu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya padamu. Sufang menatap Gu Tianqi, Gu Tianqi, kamu memenuhi syarat untuk menjadi teman Sufang. Gu Tianqi tertawa terbahak-bahak, orang terkenal ini berpikir bahwa kita sudah berteman sejak lama. Memikirkan bahwa kita hampir tidak memenuhi syarat. Sufang, tidak mudah untuk menjadi temanmu. Sufang juga tersenyum. Dia kemudian bertanya, bagaimana para petinggi dan ahli dari wilayah ilahi Suan Timur akan menghadapi invasi ini. Gu Tianqi menjawab dengan jujur, selain tetua agung Changsun dari Sekte Kamidan yang mulia musim semi dan musim gugur dari paviliun surgawi mendalam timur, kekuatan lain dari Dong Suan dan pusat kekuatan wilayah dewa lainnya juga telah datang ke kota Tanpa Dao. Dewa mendalam barat wilayah bahkan telah mengirimkan ahli Dao Sein. Destiny Arena juga telah mengirimkan utusan, dan dia saat ini berada di kota Tanpa Dao. Apakah para ahli ini mengakui aku telah menghentikan invasi ke Dong Suan? Inilah yang paling dikhawatirkan Sufang. Mereka adalah ahli terbaik dari sembilan alam ilahi yang mendalam. Mereka menggunakan kemampuan ilahi tertinggi mereka untuk membalikkan waktu dan menyelidiki apa yang terjadi di kota biru kuno. Tidak sulit bagi mereka untuk melakukannya. Anda dapat yakin bahwa Anda sekarang adalah pahlawan wilayah ilahi Suan Timur. Bahkan penatua agung Changsun dan musim semi dan musim gugur yang agung tidak akan berani menyentuh Anda. Jadi begitu, hati Sufang menjadi tenang, seolah-olah sebuah gunung telah terangkat dari hatinya. Para ahli dari berbagai kekuatan saat ini sedang mengejar tanaman anggur Raja Darah yang melintasi surga yang telah menyelinap ke wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Mereka juga berusaha mencari keberadaanmu. Anda akhirnya menunjukkan diri Anda sendiri. Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk mengunjungi mereka? Gu Tianqi mengungkapkan ekspresi cemburu dan iri sambil melanjutkan, Cek-cek, kamu sekarang adalah sosok yang populer di wilayah ilahi Suan Timur. Ku dengar para pakar Destiny Arena bahkan berencana menerimamu sebagai murid pribadi mereka. Bahkan kursi ini mau tak mau aku merasa iri padamu. Reputasimu saat ini adalah sesuatu yang bahkan harus dijunjung tinggi oleh kursi ini. Sufang terkekeh, tunggu aku menangani beberapa masalah kecil, lalu aku akan pergi bersamamu menemui para ahli itu. Kemudian, dia melihat utusan Fan dari sekte Tan Padao. Sufangda, orang ini mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat dan telah menyinggung perasaanmu dengan kasar. Tolong hukum aku, utusan Fan dari kiri berlutut, sepertinya dia sedang menunggu untuk dibantai oleh Sufang. Banyak pembudidaya di aula terkejut dengan pemandangan ini. Sekte Tan Padao adalah kekuatan nomor satu di daerah sunyi yang terlantar di surga, sedangkan utusan penggemar dari Sekte Tan Padao adalah tokoh besar di puncak Sekte Tan Padao. Pada saat ini, dia sebenarnya ketakutan oleh Sufang sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Inilah kekuatan dan reputasi. Perasaan hormat terhadap para ahli dengan cepat tumbuh dan menyebar di hati semua kultifator. Sufang berkata dengan acuh tak acuh, mereka yang tidak mengetahuinya tidak bersalah. Namun, kamu harus memberikan penjelasan kepada teman-temanku karena mengambil tindakan melawan mereka. Utusan Fan dari kiri tahu bahwa nyawanya telah terselamatkan kali ini, dan dia segera menghela nafas lega seolah-olah dia telah menerima amnesti. Dia berdiri, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk pada Huotianu dan Zong Buyun. Saya telah menyinggung kalian berdua. Mohon maafkan saya, saya pasti akan memberikan kompensasi kepada Anda berdua nanti. Sufang tidak membicarakan masalah ini dengan utusan Fan, jadi Huotianu dan Zong Buyun tentu saja tidak akan mempersulitnya. Sufang memandang Chen Renji dan bertanya dengan acuh tak acuh, kamu tadi mengatakan bahwa kamu ingin aku berlutut dan mengjilat sepatu botmu. Anda bahkan ingin melumpuhkan istana Dao saya dan meminta saya merangkak keluar dari pavilion ilahi tak terkekang. Gu Tianqi terkekeh. Bahkan aku tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Sufang, namun kamu sebenarnya meremehkan Sufang. Kamu benar-benar berani, bahkan aku sedikit mengagumimu. Haha. Tatapan Sufang mengandung keinginan kuat untuk membantai, dan itu menyebabkan seluruh tubuh Chen Renji menjadi sedingin es seolah-olah dia terjatuh ke dalam jurang es yang tak berdasar. Selain itu, Dao Hartnya berada di ambang kehancuran. Di hadapan ahli sejati seperti Sufang yang telah mengalami pembantaian yang tak terhitung jumlahnya, seorang jenius muda seperti Chen Renji sangatlah lemah seperti bunga yang dipelihara di rumah kaca. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Sufang secara langsung, jadi bagaimana dia bisa melawan Sufang? Tuan muda ini, saya Chen Renji gemetar, dan dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Sufang, dia adalah anggota klanku. Suara Dong Xuan Zheng terdengar. Kemudian, Dong Xuan Zheng, Dong Xuan Jun, Ling Xing Chen, dan para jenius lainnya semuanya datang dari lantai atas menuju aolah. Namun, pemuda berjubah perak dari pavilion surgawi Dong Xuan tetap berada di atas. Melihat begitu banyak orang jenius datang secara tiba-tiba, dan Dong Xuan Zheng bahkan angkat bicara, semangat Chen Renji terangkat. Orang ini juga pintar. Dia segera menangkupkan tinjunya ke arah Sufang dan berkata dengan tulus, orang ini gagal mengenali gunung tai sebelumnya dan menyinggung orang-orang Sufang dah. Mohon maafkan saya, Tuan. Bibir Sufang melengkung membentuk seringai mengejek. Jika aku adalah seorang kultifator biasa dari wilayah Tandus yang tertinggal di surga, istana dauku pasti sudah hancur sekarang, dan kepalaku diinjak-injak dan dipermalukan olehmu. Sekarang, kamu ingin aku melepaskanmu hanya dengan beberapa kata. Dong Xuan Zheng berkata dengan dingin, Sufang, jangan bersikap tidak masuk akal. Sangat wajar jika anggota klanmu menghancurkanku. Jika itu aku, Sufang, siapa yang tidak masuk akal? Dong Xuan Zheng, apakah ini cara berpikirmu? Haha, kami akan menyelesaikan skor kami nanti. Sufang berkata sambil tersenyum dingin. Dia kemudian melihat ke arah Chen Renji dan mengungkapkan aura yang tinggi dan mendominasi. Martabat orang kuat tidak bisa dilanggar. Siapapun yang melanggarnya akan mati. Saat suara dentang bergema di aula, lampu merah tiba-tiba keluar dari mata Sufang. Mata pembakaran sejati. Saat Sufang naik menjadi daulord, dia sudah bisa menggunakan serangan pikiran, membuat mata pembakaran sejati menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, lampu merah tiba di depan Chen Renji, hendak menembak ke istana daul miliknya dan menghancurkannya. Sombong sekali. Denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyakitinya. Dong Xuan Zheng mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dengan sebuah pikiran, sebuah pikiran mengembun menjadi tetesan air di depan kepala Chen Renji, menghalangi pikiran seperti jarum yang telah dipadatkan Sufang dari mata pembakaran sejati. Uff! Cahaya seperti jarum menembus tetesan air dan mengenai Chen Renji di antara alisnya. Cahaya seperti jarum, yang berisi keinginan sebenarnya dari orang suci Suanyang dan keinginan kuat Sufang, menembus istana dao Chen Renji dan membakar jiwanya. Dia menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Sufang, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Anggota klannya dihancurkan di depan Dong Xuan Zheng. Dia sangat marah ketika kebencian baru dan lama muncul di hatinya. Tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Dong Xuan Zheng, apakah kamu berhak melawanku sampai aku mati? Sufang mendengus. Kemudian, aura pembunuhnya tiba-tiba menjadi tajam saat dia menatap Dong Xuan Zheng dan berkata dengan dingin, kamu mengambil jiwa kakekku dan aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Sekarang, kamu berani menjadi begitu sombong di depanku. Aku, Sufang, aku tidak mudah menyerah. Aku akan menekanmu hari ini dan menggunakanmu untuk menukar jiwa kakekku. Ledakan. Sufang maju selangkah dan tubuh mantra kemarahan darah menyatu dengan tubuh fisiknya. Armor darah muncul di tubuhnya dan ada dua bintang pembunuh di atasnya. Mereka ditutupi dengan tebasan tebal dan memancarkan aura pembunuh saat mereka menyerang Dong Xuan Zheng. Senior Dong Xuan Jun, selamatkan aku. Dong Xuan Zheng tidak menyangka Sufang begitu mendominasi dan menyerangnya di depan semua orang. Dia sangat ketakutan dan buru-buru meminta bantuan. 2804. Sufang, kamu hanya mampu mengalahkanku di lembah darah karena kamu meminjam kekuatan enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim. Itu bukanlah kekuatanmu yang sebenarnya. Sekarang setelah kamu kehilangan enam tubuh surgawi Dao sein ekstrim, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa menjadi sombong di depanku. Dong Xuan Jun mendengus pada Sufang. Di lembah darah, Dong Xuan Jun dikalahkan oleh Sufang. Ini adalah penghinaan yang tidak akan pernah bisa dia hilangkan. Menurutnya, Sufang hanya mampu mengalahkannya karena Sufang memiliki enam tubuh surgawi Dao sein ekstrim. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia kalah. Sufang telah menggunakan enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim untuk menghancurkan pintu mendalam penyeberangan dunia milik ras asing. Ini berarti dia telah kehilangan kepercayaan terbesarnya. Tubuh pedang lima elemen. Pedang lima elemen ki meledak dari tubuh Dong Xuan Jun. Pedang lima elemen ki yang terbuat dari logam, kayu, air, api, dan tanah bergabung menjadi satu. Mereka tumbuh dan berkembang biak tanpa henti, melancarkan serangan ganas ke arah Sufang. Pada saat ini, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan Sufang untuk menghapus rasa malu atas kekalahan dan kebencian yang dia miliki terhadap Sufang. Tubuh pedang lima elemen yang menakutkan meledak dengan sajak Daois dan kehendak pedang. Para pembudidaya di sekitarnya hanya terpengaruh olehnya. Hati Daois mereka terkena dampaknya dan mereka tidak punya pilihan selain membela diri. Gu Tianqi mengangkat alisnya dan mengingatkan Sufang, Sufang, hati-hati. Dia juga khawatir kekuatan Sufang secara keseluruhan akan terpengaruh setelah kehilangan enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim. Terlebih lagi, ini bukanlah lembah darah. Di lembah darah, selain badan surgawi jahat darah, semua kemampuan lainnya akan ditekan. Akan sulit bagi Sufang untuk mengalahkan Dong Xuan Jun seperti yang dia lakukan di lembah darah. Selain itu, Dong Xuan Jun juga seorang jenius terkenal yang tiada tarannya di wilayah ilahi Suan Timur. Dia juga terdaftar di peringkat surgawi Suan. Mengapa aku membutuhkan enam tubuh surgawi Dao sein ekstrim untuk berurusan denganmu? Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Benda langit Suan Huang dengan cepat muncul dan bayangan pagoda enam lantai mengelilingi tubuhnya. Tututut Qin Heng, Wu Meng, dan para ahli lainnya, termasuk para penggarap yang ia selamatkan di kota biru kuno, totalnya hampir tiga ribu penggarap, semuanya menyalurkan kekuatan mereka ke dalam benda langit hitam dan kuning. Pada saat ini, aura Sufang naik dengan cepat, dan langsung melampaui alam Daolort dan bahkan melampaui Daolort biasa untuk mencapai puncak alam Daolort. Pintu pagoda berlantai enam dari hantu pagoda terbuka, meledak dengan enam kekuatan suci yang berbenturan dengan lima elemen pedangki milik Dong Xuan Jun. KKK Ledakan Lima elemen pedangki Dong Xuan Jun hancur dengan ledakan keras. Tubuhnya juga terus-menerus terdorong ke belakang akibat benturan, dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Sufang terlempar mundur tiga langkah. Tubuh Dharma hitam dan kuningnya bergoyang beberapa saat, namun pada akhirnya aman dan sehat. Konfrontasi kedua antara Badan Langit Kuning Misterius dan Badan Pedang Lima elemen berakhir dengan kemenangan telak Badan Langit Kuning Misterius. Adegan ini mengejutkan semua kultifator yang hadir. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa bahkan tanpa avatar Xuan Huang, Sufang tetaplah Sufang yang kuat yang dapat membunuh Daolort puncak dengan basis budidaya alam Daolort bawah. Sepertinya kita meremehkannya, Gu Tianqi menghela nafas lega. Wajah Dong Xuan Jun menjadi pucat. Dia awalnya berencana untuk membalas penghinaannya, tapi pada akhirnya, inilah hasilnya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Sufang memandang Dong Xuan Zheng dan berteriak, di mana jiwa kakekku sekarang. Dong Xuan Zheng juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Sufang. Namun, mustahil baginya untuk tunduk pada Sufang. Dia mengertakkan gigi dan tertawa gila-gilaan. Kamu mencuri rekan Daoku di alam semesta pancang, dan permusuhan di antara kita sedalam lautan. Jiwa kakekmu secara alami telah dilenyapkan olehku. Ledakan. Ada ledakan di kepala Sufang, dan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Jadi Sufang dan Genius Pavilion Surga sebenarnya punya dendam sebesar itu. Pantas saja Sufang begitu agresif kali ini dan sepertinya dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sufang memang Sufang. Saat dia masih berada di alam semesta tingkat rendah, dia mencuri partner Dao dari Genius Pavilion Surga. Dong Xuan Zheng dihianati oleh Sufang, dan jiwa kakek Sufang dilenyapkan oleh Dong Xuan Zheng. Sekarang, mereka berdua berada dalam situasi di mana salah satu dari mereka harus mati. Kecuali salah satu dari mereka mati, akan sulit untuk melakukannya. Menyelesaikan. Kekuatan Dong Xuan Zheng tidak seberapa, tapi dia bertingkah sangat tinggi dan perkasa. Pantas saja dia dihianati. Genius Pavilion Surga apa, dia lebih seperti suami yang istrinya tidak setia. Banyak pembudidaya di aula, serta para jenius terbaik dari domen ilahi Suan Timur, akhirnya mengerti mengapa Sufang begitu agresif dan sombong kali ini. Setiap orang diam-diam berkomunikasi dengan kesadaran ilahi mereka, dan ada juga para penggarap dari hutan belantara yang tertinggal surga yang berbisik. Seseorang menyebut Dong Xuan Zheng sebagai jenius yang tidak setia, dan semua orang setuju. Lalu, terjadilah gelombang ejekan dan ejekan. Dong Xuan Zheng, kamu membunuh jiwa kakekku. Aku akan menggunakan hidupmu dan seluruh klan Chen dari dunia mistis Mirormun untuk menemani kakekku dalam kematian. Ketika Sufang mendengar bahwa jiwa kakeknya telah dilenyapkan, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tubuh iblis darahnya bergabung dengan tubuh fisiknya di bawah kendali niat membunuhnya, dan aura pembunuh yang mengerikan meletus saat dia menyerang Dong Xuan Zheng. Niat membunuh yang mengejutkan membuat Dong Xuan Zheng merasa seolah-olah dia terjebak di dalam gua es. Seluruh tubuhnya membeku kaku, dan jantung daunnya bergetar. Untuk sesaat, dia benar-benar lupa lari menyelamatkan nyawanya. Dong Xuan Jun hendak membantu ketika Sufang berkata dengan suara mematikan, siapapun yang berani menghentikanku membunuh Dong Xuan Zheng akan menjadi musuh bebuyutan Sufang. Jantung Dong Xuan Jun berdetak kencang, dan dia menolak gagasan untuk membantu. Jiwa kakek Sufang telah dilenyapkan, dan ini merupakan dendam yang tidak dapat didamaikan. Meskipun Dong Xuan Jun dan Sufang juga merupakan musuh, itu bukanlah dendam yang tidak dapat didamaikan. Perkelahian antar kultifator, dan bahkan pertempuran sampai mati, sangat umum terjadi di wilayah ilahi Suan Timur. Mereka biasanya tidak melibatkan anggota keluarga. Dong Xuan Zheng punya dendam terhadap Sufang, tapi dia telah membunuh keluarga Sufang. Ini adalah hal yang memalukan. Kil 11 Jika Dong Xuan Jun menyerang sekarang, itu sama saja dengan menjadikan Sufang musuh bebuyutan. Terlebih lagi, itu tidak akan ada gunanya baginya. Saat Dong Xuan Zheng hendak ditelan oleh aura pembunuh Sufang, sebuah pikiran tiba-tiba menyapu langit, berubah menjadi naga raksasa yang dibentuk oleh jalinan hitam dan putih. Naga raksasa yang dibentuk oleh pikiran itu tampak hidup dan hidup, dan memancarkan aura Dao Agung Yin dan Yang yang menakjubkan. Ia mengeluarkan raungan pelan, dan benar-benar menghancurkan aura pembunuh Sufang. Kekuatan raungannya tidak berkurang, dan menyapu ke arah Sufang, menabrak pelindung darah Sufang. Dua diagram pembunuh dan 81 bekas luka pembunuh bersinar bersama, melepaskan aura pembunuh abu-abu keperakan yang bertabrakan dengan kekuatan ilahi Yin dan Yang, dan akhirnya menghilangkan serangan itu. Pelindung darah Sufang meredup dalam sekejap, dan dia terpaksa mundur dari dampaknya. Kidan darahnya melonjak saat dia mengeluarkan setegup darah. Sungguh ahli yang hebat, meskipun basis budidayanya hanya berada di alam Daolort atas, kemampuan aslinya telah melampaui alam Daolort. Sufang terkejut saat dia menoleh. Seorang pemuda berjubah perak berdiri di depan Dong Suan Seng. Dia berdiri di sana dengan tenang, tetapi hal itu memberi Sufang perasaan berdiri di puncak dan memandang rendah dunia. Pemuda berjubah perak memandang Sufang dengan tenang dan berkata, kursi ini adalah Dong Suan Glorious. Dong Suan Mulia. Tokoh kuat lainnya dari pavilion mendalam timur. Namun, Sufang belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Gu Tianqi mentransmisikan kesadarannya, Sufang, jangan berbenturan dengan Dong Suan Glorious. Orang ini bahkan lebih kuat dariku, dan berada di peringkat sepuluh besar di antara murid pavilion mendalam timur. Dia juga murid pribadi Dong Suan Dausu. Identitas dan kemampuannya sama-sama mengesankan. Ada kurang dari sepuluh orang jenius di domen ilahi mendalam timur yang berperingkat di peringkat Tian Suan, dan orang ini adalah salah satunya. Murid pribadi Daolord, yang berada di peringkat sepuluh besar pavilion surga, dan seorang jenius tak tertandingi di peringkat surga peringkat Tian Suan. Tidak heran Gu Tianqi sangat waspada. Sebagai murid teratas dari tiga sekte mendalam yang berdaulat, dia hanya menduduki peringkat bumi di peringkat Tian Suan. Ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Dong Suan Glorious. Saya bersumpah akan membunuh Dong Suan Seng hari ini. Siapa yang bisa menghentikan saya? Mengetahui identitas Dong Suan Glorious, Su Fang tidak mundur, tetapi niat membunuhnya semakin kuat. Dong Suan Glorious berbicara, martabat pavilion surga tidak dapat dilanggar. Melihat bahwa Anda telah berkontribusi pada domen ilahi mendalam timur dengan menghentikan invasi suku asing, orang terkenal ini tidak akan melanjutkan kejahatan Anda karena menyinggung murid pavilion surga. Su Fang dengan dingin membalas, bagaimana jika aku bersikeras membunuh Dong Suan Seng hari ini? Dong Suan Glorious berkata dengan enteng, dengan murid terkenal ini, kamu tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun dari murid pavilion surga. Ling Xing Chen tiba-tiba angkat bicara, Tuan Muda Yang Mulia, Su Fang selalu sombong dan mendominasi. Tidak hanya sekte kami, tetapi bahkan pavilion surga tidak pernah terlihat di matanya. Ia menilai kontribusinya kali ini sangat besar. Belum lagi Anda, bahkan Penatua Agung Sang Sun dari sekte kami dan Yang Mulia Chun Kiu dari pavilion surga tidak ada di matanya. Gu Tianqi mengangkat alisnya, Ling Xing Chen, ini adalah masalah antara murid pavilion surga dan Su Fang. Kamu mencoba menabur perselisihan di antara mereka. Apa pendapatmu tentang murid terkenal ini? Ling Xing Chen tersenyum canggung dan tidak mengatakan apapun lagi. Dong Suan Glorious memandang Su Fang, jika Anda bersikeras untuk bertindak gegabuh dan tidak tahu bagaimana menghormati saya, orang terkenal ini akan menekan Anda tidak peduli seberapa besar kontribusi Anda. Saya akan memberitahu dunia bahwa dalam keilahian mendalam Timur Domain, pavilion surga adalah surga dan tidak ada yang bisa menentangnya. Mereka yang menentangnya akan mati. Nadanya tenang, tapi penuh dominasi. Huo Tianu tiba-tiba angkat bicara, kota biru kuno berkolusi dengan sekte matahari tak berujung dan mengorbankan banyak kultifator dan manusia untuk memikat suku-suku asing. Ketika para ahli suku asing memasuki tanah terlantar surga, dimanakah surga yang diucapkan oleh Lord Dong Suan Glorious? Dari Dong Suan Agung mengangkat alisnya. Gu Tianqi berkata, ketika rotan raja darah penusuk surga muncul, Dong Suan Jun, Dong Suan Zheng, dan para jenius lainnya semuanya melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Bahkan orang terkenal ini pun lari ketakutan. Hanya Su Fang yang berdiri dengan berani. Wajah Dong Suan Jun memerah saat dia menjadi marah karena malu. Huo Tianu berteriak, di saat bahaya, murid pavilion surga melarikan diri sendirian. Sekarang, kalian para murid pavilion surga mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini dan menindas Su Fang yang pernah menyelamatkan seluruh umat manusia Dong Suan. Saya, Huo Tianu, adalah orang pertama yang menolak untuk menerima ini. Dong Suan Glorious berteriak dengan dominan, kamu semut, beraninya kamu memandang rendah pavilion surga. Pada saat ini, kultifator lain di aula berteriak dengan keras, saya menolak menerima cara murid pavilion surga memperlakukan Su Fang. Saya menolak menerima ini. Saya menolak menerima ini. Siapapun yang berani menindas Su Fang harus melangkahi mayat kita. 2805 Heaven for Saken Wastelen berbeda dari dunia mistis lainnya. Karena lingkungan yang keras, jumlah bandit sama banyaknya dengan bulu sapi, dan para pembudidayanya haus darah, gila, dan sombong. Namun, Su Fang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan banyak kultifator dan manusia di kota biru kuno. Dia juga telah mengorbankan enam avatar Daussein Extreme dan mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan invasi suku lain, menyelamatkan seluruh Heaven for Saken Wastelen. Tindakan ini telah mendapatkan rasa hormat dari semua penggarap Heaven for Saken Wastelen. Selain itu, Su Fang berasal dari alam semesta tingkat rendah, membuat para penggarap Heaven for Saken Wastelen melihatnya sebagai salah satu dari mereka. Kini, tindakan menindas Dong Xuan Hui Huang telah memicu kemarahan publik. Dalam sekejap, suara-suara tsunami mengguncang seluruh kota. Itu bukan hanya suara, tapi juga kemauan iman dari para penggarap Heaven for Saken Wastelen yang tak terhitung jumlahnya. Berkumpul bersama, bahkan para ahli tak tertandingi yang telah melampaui level Dao Master pun ketakutan. Ekspresi Dong Xuan Hui Huang berubah. Menghadapi keinginan banyak kultifator, tidak peduli seberapa mendominasi dan kuatnya dia, dia tidak dapat menekan keinginan banyak orang. Baru sekarang dia menyadari betapa buruknya reputasi Su Fang di antara para penggarap Heaven for Saken Wastelen. Dia yakin Su Fang hanya perlu mengangkat tangannya dan berteriak, dan banyak penggarap Heaven for Saken Wastelen akan berkerumun tanpa ragu-ragu dan menghancurkannya menjadi debu. Ayo pergi. Dong Xuan Hui Huang mendengus dingin dan hendak membawa Dong Xuan Zheng menjauh dari ketuhanan yang bebas dan tak terkekang. Su Fang tiba-tiba berteriak dengan dominan, tinggalkan Dong Xuan Zheng sebelum kamu pergi. Dong Xuan Hui Huang sombong, Masih tidak menganggap serius Su Fang, jika kamu memiliki kemampuan, tinggalkan dia dari tangan orang terkenal ini. Mau mu. Tatapan Su Fang tertuju pada Dong Xuan Zheng. Aura dao misterius dari Life Shrinking Art terkondensasi menjadi benang takasat mata. Benang karma yang menarik kehidupan. Kekuatan Dong Xuan Hui Huang bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Su Fang saat ini. Akan sulit membunuh Dong Xuan Zheng di bawah perlindungannya. Namun, Dong Xuan Zheng telah memusnahkan jiwa kakek Su Fang, bagaimana Su Fang bisa melepaskannya begitu saja. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan menanam seni menyusut nasib karma dan menggunakannya untuk mengendalikan Dong Xuan Zheng. Bagi seorang jenius yang bangga seperti Dong Xuan Zheng, nasibnya dikendalikan oleh orang lain lebih buruk daripada kematian. Membelanjakan. Benang karma yang menarik kehidupan keluar dari antara alis Su Fang, melampaui batasan ruang dan waktu saat benang itu meluas ke arah Dong Xuan Zheng. Altar kehendak surga adalah kemampuan tertinggi untuk menanam karma dan mengendalikan nasib. Dong Xuan Hui Huang memang seorang jenius tiada taraf yang menduduki peringkat Tian Xuan Ranking. Dia benar-benar bisa merasakan keberadaan benang karma penghubung kehidupan dan mengalami keterkejutan yang hebat. Namun, bisa merasakannya adalah satu hal. Sekalipun kehebatan Dong Xuan sangat menantang surga, hal itu tidak dapat menghentikan apapun. Dong Xuan Zheng memiliki pemahaman tentang seni menyusut kehidupan rahasia surgawi. Pandangannya berubah seketika saat ketakutan dan keputus asaan memenuhi matanya. Saat ini. Membelanjakan Sebuah pedang halus menebas benang karma manipulasi kehidupan dengan kekuatan takdir yang mendominasi. Tebasan ini tidak ditujukan pada tubuh fisik, juga tidak ditujukan pada dunia spiritual. Itu ditujukan pada takdir halus yang bisa memutuskan semua belenggu takdir. Pedang Pemutus Kehidupan Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap bahwa seseorang akan menggunakan teknik pemendekan kehidupan rahasia ilahi untuk memotong kekuatan supernatural tertinggi takdir, Pedang Pemutus Kehidupan, untuk menangani benang karma utama kehidupan Su Fang. Bila ilusi itu menebas dan memutus benang karma penarik kehidupan. Off! Kekuatan supernatural Su Fang hancur dan dia segera mendapat serangan balik. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Auranya seketika melemah dan beberapa halai rambut putih tumbuh di pelipisnya. Kerumunan tidak mengerti apa yang terjadi. Melihat Su Fang tiba-tiba menderita pukulan berat, mereka semua menjadi bingung. Bagaimana mereka tahu bahwa konfrontasi sebelumnya jauh lebih mendebarkan daripada benturan pikiran, kekuatan supernatural, dan Suan Bao. Su Fang menatap ke pintu dan berteriak dengan suara rendah, Dong Suan Rong, keluar. Seorang wanita berbaju hijau perlahan masuk ke ola dari luar pintu. Penampilan wanita ini identik dengan Dong Suan Zheng, tapi dia terlihat santai dan tenang. Dong Suan Rong. Wanita ini adalah kakak perempuan Dong Suan Zheng, Dong Suan Rong. Hanya dia yang menguasai seni menyusut kehidupan rahasia ilahi dan menggunakan pedang pemutus kehidupan untuk mematahkan benang karma penarik kehidupan Su Fang. Namun, dia juga membayar mahal untuk ini. Rambut hitam di pelipisnya telah memutih dan penampilannya berubah menjadi seorang wanita berusia 30-an. Harga seperti itu jauh melebihi harga Su Fang. Bagaimanapun juga, Su Fang memiliki tubuh Dharma yang surgawi dan benih anggur Raja Darah menusuk langit yang dapat memulihkan kehidupan. Dia dapat dengan cepat mengisi kembali vitalitas yang terkuras. Kill 11. Namun, Dong Suan Rong berbeda. Setelah umurnya habis, sangat sulit untuk memulihkannya kecuali jika itu adalah pil obat yang sangat langka yang dapat memulihkan umurnya. Dong Suan Rong memaksakan senyum, Su Fang, kita bertemu lagi. Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh, pertemuan ini akan menjadi kematian kalian, saudara. Saat itu, Dong Suan Rong lah yang telah menangkap jiwa kakek Su Fang. Sekarang jiwanya telah dimusnahkan oleh Dong Suan Zheng, Dong Suan Rong tidak bisa lepas dari kesalahan. Tentu saja, Su Fang mencantumkannya sebagai target yang harus dibunuh. Su Fang. Dong Suan Rong hendak berbicara. Suara Dong Suan Rong yang penuh dengan niat membunuh terdengar, Su Fang, kamu begitu arogan dan lalim. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang terkenal ini tidak berani menyerangmu? Begitu suaranya turun, sebuah pikiran berubah menjadi naga hitam dan putih besar, mengaom dan menerkam ke arah Su Fang. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan meledak dengan kekuatan Yin dan Yang, ingin menekan Su Fang. Tiba-tiba. Dari kedalaman kehampaan, telapak tangan yang dipenuhi bau alkohol yang menyengat dengan ringan menepuk naga besar itu. Uff. Naga besar yang dibentuk oleh pemikiran Dong Suan Rong dan ledakan kekuatan Yin dan Yang hancur seketika dan berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Itu bukanlah orang sungguhan, tapi bayangan yang terbentuk dari pikirannya. Itu adalah seorang pria muda berusia awal dua puluhan. Dia cukup tampan, namun rambut panjangnya tergerai dan bayangan yang terbentuk dari pikirannya justru memancarkan bau alkohol yang menyengat. Begitu bayangan itu muncul, seluruh aula dipenuhi bau alkohol, menekan semua aura dan membuat orang merasa pusing dan pusing. Anda. Su Fang kaget dan bingung. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu yang membantunya. Terlebih lagi, orang ini sangat aneh dan kuat. Meskipun Su Fang tidak dapat menilai kekuatannya, dia dapat menebak bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada penatua Agung Sangsun dan penatua tertinggi musim semi dan musim gugur. Alis Dong Suan Rong berkerut, ekspresi tak berdaya dan penuh hormat terlihat di matanya. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah bayangan, Dong Suan Rong Rong memberi salam pada senior Wainsain. Orang suci anggur. Apakah itu gelar kehormatan atau nama? Namun, nama itu sangat tepat. Bahkan pikirannya dipenuhi bau alkohol. Disebut sebagai Wainsain memang pantas untuk namanya. Gu Tianqi, Dong Suan Jun, dan para jenius top Dong Suan lainnya jelas mengetahui identitas orang ini dan menyapanya satu demi satu. Wainsain tidak memperhatikan para jenius. Tatapannya mengamati Su Fang dengan cermat. Su Fang merasa seperti telah dilihat dari dalam keluar, rambutnya berdiri tegak. Orang suci anggur terkekeh dan melihat ke arah Dong Suan Rong Rong, Orang suci ini minum sepuasnya, tapi kamu bajingan kecil menindasku di sini. Orang suci ini sangat marah sehingga aku kehilangan minat untuk minum. Katakan padaku, bagaimana kabarmu? Kamu akan memberikan kompensasi kepadaku. Kata-kata Wainsain kasar dan mendominasi, seperti seorang pemabuk yang tidak masuk akal. Dong Suan Rong Rong tidak berani membalas, memaksakan dirinya untuk berkata, saya ingin tahu bagaimana senior Wainsain ingin junior ini memberi kompensasi. Bayangan orang suci anggur itu menggaru kepalanya dan terkekeh, kamu cukup berterus terang. Aku akan memaafkanmu kali ini. Kompensasi orang suci ini dengan sepanci minuman teratai darah pelangi. Dong Suan Rong Rong terkejut dan berkata sambil tersenyum pahit, minuman teratai darah pelangi yang dibicarakan senior dibuat dengan akar teratai darah pelangi sebagai bahan utama dan lebih dari 100 benda spiritual. Ini adalah minuman tertinggi yang diseduh dengan metode rahasia. Selain benda spiritual lainnya, teratai darah pelangi hanya dapat ditemukan di domain ilahi nether yang mendalam tempat tinggal suku-suku lain. Di mana junior ini dapat menemukan benda spiritual yang tiada taranya. Bayangan orang suci anggur berkata dengan kasar, Apa? Apakah kamu mencoba untuk mengingkari hutangmu? Senior, junior ini adalah murid langsung Dong Suan Dawusu. Dong Suan Rong 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 tidak punya pilihan selain mengungkit Dong Suan Dawusu. Orang suci ini bukan seorang kultifator Dong Suan. Papan nama pavilion surgamu tidak dapat menakuti orang suci ini. Mencoba mengingkari hutangku. Huff. Winsane mendengus dingin, aroma alkohol yang kuat segera menyelimuti Dong Suan Rong Rong Rong. Aroma alkohol mengandung dao yang mengejutkan. Wajah Dong Suan Rong 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 memerah, matanya berkaca-kaca, napasnya dipenuhi aroma alkohol yang menyengat. Dia bergoyang saat dia berdiri di sana, seolah dia sedang mabuk. Winsane, jangan bertindak terlalu jauh. Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur merobek udara dengan marah, melepaskan seutas pemikiran untuk membantu Dong Suan Rong 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 menghilangkan aroma alkohol. Dong Suan Rong 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 akhirnya sadar, tetapi dia tampak seperti manusia yang mabuk. Napasnya lemah, jelas menderita kerugian besar. Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur berkata dengan marah, Winsane, orang yang terkenal ini menghormati Anda karena Anda adalah tamu dari Si Suan. Anda adalah seorang ahli suci-suci, tetapi hari ini Anda menyerang murid pavilion surga tanpa alasan. Apa artinya ini? Winsane sebenarnya berasal dari Si Suan Divine Domain. Su Fang tiba-tiba tersadar. Winsane telah datang jauh-jauh dari Si Suan Divine Domain. Dia kemungkinan besar telah menerima perintah Si Suan Dao Zu untuk membantu Su Fang menyelesaikan krisis besar yang disebabkan oleh terungkapnya laba-laba. Maka dia pasti salah satu dari mereka. Pantas saja dia tiba-tiba membantu dan menyebabkan Dong Suan Rong 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 menderita kerugian besar. Orang suci anggur tersenyum dan berkata, orang suci ini sedang mabuk dan hanya bercanda dengan seorang junior. Apa, tidak bisakah kamu menerima lelucon? Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur merasakan sakit kepala datang, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Winsane. Orang suci anggur memandang Su Fang dan berkata sambil tersenyum, menurutku kamu adalah anak yang baik. Karena Dong Suan tidak bisa mentolerirmu, mengapa kamu tidak datang ke Si Suan bersama orang suci ini? Su Fang adalah seorang kultifator Dong Suan. Dia telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk Dong Suan kali ini, dan pavilion surga ingin menempatkannya pada posisi penting. Bagaimana kita bisa membiarkan dia pergi ke domain ilahi Si Suan? Tanpa menunggu Su Fang berbicara, Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur dengan cepat menghentikannya. Tujuannya menjaga Su Fang secara alami adalah karena dia tidak mau menyerah pada laba-laba. Selama Su Fang masih berada di domain Si Suan Divine, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan laba-laba. Jika Su Fang benar-benar dibawa pergi oleh Winsane, maka semua harapan akan hilang. Menurutnya, alasan mengapa orang suci anggur membantu Su Fang tentu saja bukan karena dia mabuk. Jika seorang ahli Dao Sein benar-benar mabuk, bukankah itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia? Dia berpikir bahwa tujuan Winsane juga untuk mendapatkan laba-laba Su Fang. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Su Fang pergi. Orang suci anggur sedang mencoba merekrut Su Fang di depan semua orang, dan yang mulia musim semi-musim gugur tidak bisa berbuat apa-apa. Winsane jauh lebih kuat darinya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Siapa yang tahu gelombang? Su Fang menolak dengan tegas. Saya sangat bersyukur atas niat baik tuanku. Saya akan pergi ke West Mendalam suatu hari nanti, tapi untuk saat ini. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di Domain Ilahi Mendalam Timur, jadi saya tidak bisa pergi bersama anda. Jika dia pergi ke Domain Ilahi Mendalam Barat sekarang, dia akan dapat menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Dia tidak perlu khawatir akan ditindas oleh kekuatan tertinggi seperti pavilion surga dan tiga sekte mendalam tertinggi. Selain itu, Su Fang adalah murid Dao Zu Mendalam Barat. Statusnya di West Mendalam akan sangat mulia, dan dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di masa depan. Namun, ini akan merugikan budidaya Su Fang. Seorang kultifator harus menantang langit dan melampaui puncaknya lagi dan lagi. Dalam lingkungan yang damai, prestasi seseorang akan terbatas. Selain itu, bahaya yang dibawa oleh laba-laba keberuntungan telah teratasi, sehingga pavilion surga dan tiga sekte tertinggi-tertinggi tidak akan berani merebut laba-laba keberuntungan secara terbuka. Jika Su Fang pergi ke Domain Ilahi Mendalam Barat bersama Saint Anggur, Dao Zu Mendalam Barat pasti akan meremehkan Su Fang bahkan jika dia tidak menghentikannya. Ini adalah hasil yang Su Fang pasti tidak ingin lihat. Keputusan Su Fang membuat yang mulia musim-semi musim gugur menghela nafas lega. Wain Sein tidak terkejut sama sekali. Dia terkekeh nakal sambil diam-diam menyampaikan pemikirannya kepada Su Fang dengan roh primordialnya, Adik muda, kamu memang tidak buruk. Pantas saja guru sangat memujimu. Bekerjalah keras di wilayah Ilahi Mendalam Timur. Jangan mempermalukan guru. Adik kecil. Dugaan Su Fang benar. Wain Sein dikirim oleh Dao Zu Mendalam Barat untuk membantunya di Domain Ilahi Mendalam Timur. Bagaimanapun, itu melibatkan berbagai kekuatan, dan Dao Zu Mendalam Barat tidak akan melakukannya secara pribadi, jadi dia mengirim muridnya untuk membantu Su Fang secara diam-diam. Dari sini terlihat bahwa Dao Zu Mendalam Barat sangat menghargai Su Fang. Dao Zu Mendalam Barat mungkin tidak menyangka bahwa bahaya besar yang dihadapi Su Fang akan dengan mudah diselesaikan oleh Gu Tianqi. Ya, kakak senior Wain Sein. Jawab Su Fang, merasa sangat gembira. Sidi kecil, dari orang suci anggur juga berarti bahwa si Suan Dao Zu mengakui Su Fang dan menganggapnya sebagai murid langsungnya. Bagaimana mungkin Su Fang, yang memahami hal ini, tidak bahagia. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana jiwa kakeknya telah dibunuh oleh Dong Suan Zeng, suasana hati Su Fang menjadi berat sekali lagi. Pandangannya terhadap Dong Suan Zeng dan Dong Suan Rong tiba-tiba menjadi tajam dan dingin. Dengan adanya musim semi dan musim gugur yang mulia, mereka secara alami tidak akan bisa membunuh saudara kandungnya. Namun, keduanya adalah musuh bebuyutan Su Fang sejak saat itu. Dengan berbagai kemampuan kuat Su Fang, tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Perasaan gelombang Sebuah pikiran muncul di udara dan berubah menjadi seorang pria paruh baya berjubah putih. Begitu sosok ini muncul, bahkan ekspresi Wain Sein pun berubah serius. Penatua musim semi-musim gugur yang mulia, Dong Suan Hui Huang, dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Identitas orang ini sudah jelas. Dia adalah pembawa pesan dari destini platform yang misterius. Tatapan menghina pria paruh baya berjubah putih menyapu kerumunan dan akhirnya mendarat di Su Fang. Dia berkata dengan anggun, Kamu adalah Su Fang. Datanglah ke kediaman penguasa kota-kota Daoles secepatnya. Orang terkenal ini ingin bertemu denganmu. Lord Wain Sein, penatua musim semi-musim gugur yang mulia, datanglah juga. Dengan kilatan cahaya ilahi, siluet yang terbentuk oleh pikiran itu menghilang tanpa jejak. Sein of Wain mengingatkan Su Fang, adik laki-laki, mereka akan memberimu hadiah berdasarkan kontribusimu. Jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Pasukan Dong Suan, termasuk platform takdir, bukanlah sesuatu yang bagus. Mereka semua baik-baik saja, menatapmu dengan mata terbuka lebar. Namun, dengan kakak seniormu di sini, platform takdir tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Jantung Su Fang berdetak kencang saat dia menjadi waspada. Jika bukan karena pengingat kakak senior Wain Sein, aku hampir melupakan platform takdir. Selain kakak senior Wain Sein, platform takdir dan pasukan lainnya tidak datang ke Dong Suan hanya untuk menyelidiki invasi suku lain. Kemungkinan besar mereka ada di sini untuk platform takdir saya. Pavilion surgawi mendalam timur dan tiga sekte misterius tertinggi bukan satu-satunya yang ingin merebut laba-laba keberuntunganku. Menghargai cincin diok menjadi sebuah kejahatan. Kekuatan, di hadapan para ahli luar biasa ini, kekuatanku masih terlalu lemah. Dibandingkan dengan milikku kekuatan, laba-laba keberuntungan terlalu memikat. Su Fang menjadi waspada. Pada saat yang sama, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Penatua musim-semi musim bugur berkata dengan anggun, ayo pergi. Jangan biarkan para penguasa dari platform takdir menunggu terlalu lama. Su Fang menatap Dong Suan Zeng dan Dong Suan Rong dalam-dalam. Dong Suan Zeng bergidik. Dia tahu bahwa Su Fang telah menaruh dendam mati padanya. Yang menunggunya selanjutnya adalah balas dendam gila Su Fang. Memikirkan kekuatan dan metode kejam Su Fang, Dong Suan Zeng bergidik. Su Fang. Dia tidak menyangka Dong Suan Rong akan mengirim pesan telepati kepada Su Fang. Su Fang menjawab dengan dingin, Dong Suan Rong, keadaan sudah sampai pada titik ini. Ini sudah merupakan situasi di mana hanya satu dari kita yang akan mati. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Dong Suan Rong terus mengirimkan pesan telepati, Su Fang, Dengarkan aku dulu. Jiwa kakekmu aman dan sehat sekarang. Apa yang dikatakan Dong Suan Zeng sebelumnya hanya untuk memprovokasimu? Hem, Benarkah itu? Su Fang mengangkat alisnya dan menatap Dong Suan Rong. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Saat aku merebut jiwa kakekmu dari alam semesta panjang, aku tidak berencana menggunakannya untuk mengancamu. Bagaimana aku bisa menghapus jiwa kakekmu? Kata-kata Dong Suan Rong membuat niat membunuh di hati Su Fang lenyap. Jika jiwa kakeknya benar-benar terhapus, tidak ada gunanya bahkan jika dia membunuh Dong Suan Zeng dan Dong Suan Rong, atau bahkan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Sekarang jiwa kakeknya aman dan sehat, Su Fang tentu saja terkejut. Su Fang bertanya, Dimanakah jiwa kakekku sekarang? Jangan khawatir, aku telah membuat pengaturan yang tepat untuk jiwa kakekmu setelah aku meninggalkan Pang Chang Universe dan kembali ke Dong Suan. Ini seratus kali lebih baik dari yang kamu bayangkan. Lepaskan jiwa kakekku dan aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Tentu, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Su Fang mengangkat alisnya, ada apa? Kamu dan Dong Suan Zeng akan melakukan duel yang adil dalam waktu satu juta tahun. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, aku akan memberikan jiwa kakekmu kepadamu secara utuh. Itu kesepakatan. Su Fang setuju tanpa ragu-ragu. Belum lagi Dong Suan Zeng, meskipun itu duel dengan Dong Suan Hui Huang, Su Fang akan setuju tanpa ragu-ragu. Selain itu, mengapa Su Fang peduli pada Dong Suan Zeng sekarang? Yang membingungkan Su Fang adalah Dong Suan Rong tahu bahwa Dong Suan Zeng tidak mungkin mengalahkan Su Fang, jadi mengapa dia masih mengajukan syarat seperti itu? Namun, Su Fang tidak takut dengan rencana Dong Suan Rong. Di hadapan kekuatan yang kuat, semua skema tidak ada gunanya. Dong Suan Rong, aku setuju dengan syaratmu tetapi ada sesuatu yang harus aku katakan terlebih dahulu. Satu juta tahun kemudian, jika jiwa kakekku rusak sedikitpun, tidak hanya kamu dan Dong Suan Zeng, aku akan memusnahkan seluruh klan Chen dari dunia mistis Mirormun. Su Fang berkata dengan dingin dan kemudian meninggalkan aula bersama Wain Sein dan Exalted Spring and Autumn, langsung menuju kediaman penguasa kota-kota Daoles. Dong Suan Rong melirik Dong Suan Zeng dan menghela nafas dalam hati. Dia berkata, Adik, ayo pergi. Dong Suan Zeng menyampaikan pikirannya dengan jiwanya, Kakak, apa yang baru saja kamu katakan kepada Su Fang? Dong Suan Rong menjawab, Saya akan membantu Anda mengatur duel dengan Su Fang. Satu juta tahun kemudian, Anda akan melakukan duel terbuka dengannya. Dong Suan Zeng terkejut dan tertegun, Ah kakak, kenapa kamu melakukan ini? Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa beberapa orang ditakdirkan untuk bangkit melawan langit. Siapapun yang menghalangi mereka akan dihancurkan menjadi debu. Su Fang ini termasuk orang seperti ini. Namun, Anda tidak mendengarkan dan mencoba memprovokasi dia lagi dan lagi. Dalam hal bakat, Anda memiliki konstitusi mistik tertinggi dan tidak kalah dengan Su Fang. Dalam hal latar belakang dan berbagai sumber daya budidaya yang Anda nikmati sekarang, Su Fang tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Oleh karena itu, aku telah menciptakan peluang untukmu. Dalam duel sejuta tahun kemudian, jika kamu bisa mengalahkan Su Fang, kamu bisa menginjak kepalanya dan menjadi terkenal di Dong Suan. Sejak saat itu, kamu akan naik ke puncak. Jika kamu dikalahkan olehnya, kamu harus benar-benar menghilangkan pemikiran untuk menjadi musuhnya. Di masa depan, setiap kali kamu melihatnya, kamu harus mengambil jalan memutar untuk menghindari kematian yang menyedihkan di tangannya dan membawa malapetaka bagi klanmu. Jiwa Dong Suan Rong dipenuhi dengan ketegaran yang luar biasa. Satu juta tahun kemudian, aku, Dong Suan Zeng, akan menginjak kepala Su Fang untuk menghilangkan rasa malu dan menjadi terkenal di Dong Suan. Mata Dong Suan Zeng dipenuhi tekat. Ketika para jenius dari domain ilahi Suan Timur pergi, aula dan di luar pavilion ilahi riang dipenuhi dengan seruan dan seruan. Huo Tianu menatap Zhong Diyun dan terkekeh. Nona Zhong, apakah yang Anda katakan sebelumnya masih dihitung? Wajah Zhong Diyun memerah saat dia menganggup dan berkata, mengapa tidak? Sayangnya meskipun aku ingin menjadi selir Su Fang, dia mungkin tidak setuju. Huo Tianu tersenyum malu-malu, ayo pergi dan selamatkan ayahmu secepatnya. Kediaman tuan kota-kota daoles. Di istana yang mempesona. Penatua tertinggi musim-semi-musim gugur, Penatua Agung Changsun, para ahli dari berbagai kekuatan di wilayah ilahi Suan Timur, orang suci anggur dari Suan Barat, dan para ahli dari wilayah ilahi lainnya telah berkumpul. Meskipun kekuatan Penatua tertinggi musim-semi-musim gugur bukanlah yang tertinggi, dia mewakili pavilion ilahi Suan Timur, jadi dia duduk di kursi paling tengah. Di dua singgah sana, Wain Sein duduk di sebelah kanan dan seorang pria parubaya berjubah putih duduk di sebelah kiri. Orang ini berkulit putih dan temperamennya anggun. Auranya kosong, dan dia tampak seperti seorang sarjana yang bahkan tidak bisa mengikat ayam. Namun, semua orang, termasuk Penatua tertinggi musim-semi-musim gugur, memandangnya dengan hormat. Itu karena orang ini berasal dari kekuatan manusia paling misterius dan menakutkan di wilayah ilahi Jiuksuan. Platform Nasib Surga Di depan semua orang, Sufang perlahan menceritakan apa yang terjadi di kota biru kuno. Sufang bahkan tidak menyembunyikan soal mobile speeder. Lagi pula, mustahil menyembunyikannya meskipun dia menginginkannya. Namun, Sufang tidak menyebutkan apapun tentang kemampuan yang tidak ditunjukkan pada slip diok yang beredar di luar. Dia bukan orang bodoh, jadi mengapa dia mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Lalu, dia memanggil Gu Tianqi. Di depan semua orang, Gu Tianqi memadatkan gambaran tentang apa yang terjadi hari itu dan mereproduksi seluruh prosesnya dengan jelas. 2806 Pernyataan jujur Gu Tianqi mengenai kejadian itu membuat marah tetua agung Changsun dari tiga sekte besar, namun dia tidak bisa marah di depan semua orang. Yang mulia suatu musim-semi-musim gugur melambai ke arah Gu Tianqi. Gu Tianqi, kamu boleh pergi. Setelah Gu Tianqi pergi, Yang mulia suatu musim-semi-musim gugur berkata dengan suara yang agung, orang terkenal ini berpikir bahwa masalah ini dapat diselesaikan. Sufang memang telah berhasil menghentikan invasi ras lain. Yang mulia suatu musim-semi-musim gugur tidak punya pilihan. Kontribusi Sufang terlihat jelas oleh semua orang. Para ahli lainnya mengangguk setuju. Yang mulia suatu musim-semi-musim gugur memandang Sufang. Sufang, hadiah apa yang kamu inginkan atas kontribusi besarmu pada Dong Suan? Winsen dan ahli lainnya dari alam dewa lainnya mengerutkan kening dalam-dalam. Sufang telah memberikan kontribusi yang begitu besar sehingga pavilion surgawi Dong Suan dapat menghadiahinya dengan imbalan apapun. Yang mulia suatu musim-semi-musim gugur menanyakan hadiah apa yang diinginkan Sufang. Di hadapan begitu banyak ahli, bagaimana mungkin Sufang, seorang kultifator Daolord, berani berbicara? Yang mulia suatu musim-semi-musim gugur jelas berencana memberi Sufang beberapa manfaat dan kemudian mengirim Sufang pergi. Sedikit yang dia tahu. Sufang berkata dengan jujur, saya tidak berani meminta hadiah terlalu banyak. Untuk menghancurkan gerbang mistik penyeberangan dunia ras asing, saya membakar enam avatar Dao Sein ekstrim saya. Mengapa saya tidak bertanya kepada surga pavilion untuk memberikan kompensasi kepadaku dan menghadiahiku dengan avatar Dao Sein? Avatar Dao Suci. Semua orang tercengang. Pakar Dao Sein bukanlah kubis yang dapat ditemukan dimanapun. Berapa banyak Dao Sein yang ada di alam ilahi Dong Suan, di mana para ahlinya sama banyaknya dengan awan. Meskipun pavilion surga menguasai alam ilahi Dong Suan, bukan berarti mereka tidak memiliki harta yang mirip dengan avatar Dao Sein, tetapi pavilion surga tidak mungkin mengambil harta yang begitu mengejutkan. Namun, Sufang telah kehilangan avatar enam orang suci Dao ekstrimnya untuk menghentikan invasi ras lain. Pavilion surga yang memberikan kompensasi atas kehilangannya tampaknya bukan permintaan yang tidak masuk akal, tetapi permintaan yang masuk akal. Yang Mulia suatu musim-semi musim gugur terbatuk-batuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sufang telah memberikan kontribusi besar dalam menghentikan invasi ras lain ke dunia manusia. Pavilion surga secara alami akan menghadiahinya dengan mahal. Adapun hadiahnya, saya akan melaporkannya ke Eselon atas pavilion surga. Setelah Eselon atas berdiskusi, kami akan memutuskan hadiahnya. Terima kasih, Tuanku. Sufang menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Dia mencibir di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat yang Mulia musim-semi dan musim gugur telah memberinya cek kosong. Dengan kepribadian Sufang, dia secara alami tidak akan kehilangan enam tubuh surgawi daosage ekstrim dengan sia-sia. Sufang menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada tetua tertinggi dan tetua tertinggi. Kemudian, dia berkata dengan tulus, saya ingin meminta bantuan kalian berdua. Apa itu? Di masa lalu, saya telah menyinggung para murid pavilion surga dan tiga sekte misterius tertinggi. Saya harap kalian berdua dapat memberi saya jalan keluar di masa depan karena kontribusi saya. Yang Mulia musim-semi musim gugur dan penatua agung tercengang. Segera setelah itu, mereka menyadari niat Sufang. Keduanya sangat marah. Sufang jelas-jelas mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini dan memaksa mereka membuat janji di depan umum bahwa mereka tidak akan membalas dendam pada Sufang di masa depan. Mereka baru saja memastikan bahwa Sufang telah memberikan kontribusi yang besar. Jika mereka tidak setuju di depan semua orang, itu tidak bisa dimaafkan. Pada saat ini, Wayne Sage terkekeh dan berkata, baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu akan memberi Sufang hadiah yang besar. Mungkinkah kamu ingin membunuhnya sekarang? Sage agung musim semi dan musim gugur mengangkat alisnya dan mengangguk. Saya dapat menjamin bahwa pavilion surga tidak akan ikut campur dalam perselisihan antara Anda dan murid-murid pavilion surga. Saya juga dapat menjamin bahwa para tetua pavilion surga tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara Anda, Junior. Meskipun para murid pavilion surga mempunyai konflik dengan Sufang, itu bukanlah perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Dengan demikian, yang mulia musim semi-musim gugur secara alami akan menyetujuinya dengan mudah. Satu-satunya hal yang membuat hati yang mulia musim semi-musim gugur sakit adalah Sufang telah menjara semua jenis harta karun yang telah terkumpul selama jutaan tahun di kota pembunuh bintang kedua di Lembah Darah. Bahkan penguasa kota dibunuh oleh Sufang. Tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan Sufang. Namun, Penatua Zhangsun masih ragu-ragu. Sufang telah membunuh begitu banyak ahli dari tiga sekte tertinggi-tertinggi. Bahkan cucunya pun meninggal karena Sufang. Bagaimana dia bisa melepaskan Sufang begitu saja? Sang petapa anggur mencibir. Saya baru-baru ini mendengar bahwa para ahli dari tiga sekte mendalam tertinggi telah memburu Sufang berkali-kali. Bahkan tetua agung Zhangsun secara pribadi telah mengambil tindakan. Tetua agung yang bermartabat dari tiga sekte mendalam tertinggi sebenarnya memburu seorang kultifator Dao Lord Belaka. Kedua sekte kedua setelah pavilion surga di wilayah ilahi mendalam timur benar-benar berani. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua ahli di istana memandang ke arah tetua agung Zhangsun. Penatua agung Zhangsun tidak punya pilihan selain mengertakan gigi dan berkata, saya berjanji kepada Anda bahwa tiga sekte tertinggi-tertinggi akan membiarkan masa lalu-berlalu. Sufang masih khawatir. Meskipun cucu dari tetua agung Zhangsun, Zhangsun Yao Yang, terbunuh atas kehendak lembah darah, itu karena aku. Tetua agung adalah orang yang murah hati. Aku yakin kamu tidak akan mempersulitku karena hal ini, kan? Wah gelombang. Penatua agung Zhangsun menghirup udara, menyebabkan janggutnya menari dengan liar. Dia berkata dengan marah, cucuku dibunuh olehmu tanpa alasan. Apakah kamu puas sekarang? Sufang berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya, terima kasih banyak kepada tetua agung Zhangsun karena berpikiran luas. Orang yang rendah hati ini mengagumi Anda. Namun, penatua agung adalah ahli dong suan yang tiada taranya. Kata-kata Anda memiliki bobot dan Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda. Apakah saya benar? Penatua Zhangsun yang agung. Penatua agung Zhangsun sangat marah hingga dia akan memuntahkan darah, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya menutup mata terhadap tahta karena takut dia akan kehilangan kendali dan membunuh Sufang. Yang mulia raja musim semi dan musim gugur dengan cepat mengubah topik pembicaraan, ada satu hal lagi yang penting. Tanaman anggur raja darah penusuk langit masih belum bisa ditangkap. Keberadaan penggarap kota biru kuno, pancang, yang berkolusi dengan ras lain, juga tidak diketahui. Anggota sekte matahari tak berujung yang tersisa yang dikendalikan oleh keturunan dewa jahat belum sepenuhnya dimusnahkan. Para ahli dari berbagai kekuatan Dongshuan mengangguk setuju. Kemudian, para ahli mendiskusikan langkah selanjutnya dari ras lain setelah invasi mereka yang gagal ke Dongshuan. Situasinya jelas tidak begitu optimis. Jika ras lain bisa menyerang dari Heaven for Saken wastelen milik Dongshuan, mereka juga bisa menyerang dari tempat lain. Setelah kegagalan ini, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mereka beruntung kali ini dihentikan oleh Su Fang, tetapi lain kali mereka tidak akan seberuntung itu. Diskusi berlangsung lama. Mereka tidak dapat menemukan ide bagus. Mereka hanya bisa meminta kekuatan besar untuk lebih waspada dan bekerja sama menghadapi invasi ras lain. Ini akan segera berakhir. Pria parubaya berjubah putih, yang duduk di singgah sana tanpa berbicara, tiba-tiba menatap Su Fang dan berkata, karena kamu telah mengembangkan seni kontraksi kehidupan, kamu dapat dianggap sebagai murid luar dari Altar Takdir. Anda telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk umat manusia kali ini, bahkan Altar Takdir telah diperingatkan. Mereka bermaksud membawa Anda ke Altar Takdir untuk mengolah dan menjadi murid langsungnya. Saat itu juga, seluruh istana sunyi. Altar Takdir itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan terkuat umat manusia di alam Dewa Jiuksuan. Para tokoh dikdaya di istana semuanya merupakan tokoh dikdaya puncak di alam ilahi masing-masing. Namun, tidak satupun dari mereka yang mengetahui lokasi pasti dari Destiny Arena. Mereka hanya mengetahui bahwa itu terletak di wilayah mistik tengah. Jelas sekali betapa misteriusnya Destiny Arena. Dalam sejarah umat manusia, telah terjadi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan ras lain. Setiap kali, para ahli Destiny Altar hadir dan memainkan peran seperti kekuatan penstabil. Oleh karena itu, Altar Takdir secara samar-samar dianggap sebagai pemimpin umat manusia. Kini, utusan Destiny Altar sebenarnya sudah buka mulut untuk merekrut Su Fang, meminta Su Fang untuk bergabung dengan Destiny Altar. Peluang macam apa ini? Begitu Su Fang memasuki Altar Takdir, bisa dibayangkan pencapaian luar biasa apa yang akan diarai di masa depan. Penatua tertinggi Cun Kiu, Penatua Agung Changsun, dan pakar Dong Suan lainnya memandang Su Fang dengan sudut pandang yang berbeda. Tidak peduli seberapa besar kontribusi Su Fang, itu semua hanyalah masa lalu bagi para ahli ini. Masuknya Su Fang ke Altar Takdir berarti identitas Su Fang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu cukup membuat mereka memperhatikan dan mewaspadainya. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, Tuan. Namun, yang ini sudah memiliki master. Tidak cocok bagi saya untuk bergabung dengan Altar Takdir. Mohon maafkan saya, Tuan. Hem. Semua orang di istana menoleh untuk melihat, mata mereka tidak percaya. Pria parubaya berbaju putih itu tersenyum dan berkata, Siapa Tuanmu? Biarkan orang terkenal ini berbicara dengannya dan memintamu mundur dari pengawasannya. Wain Sein tiba-tiba tertawa keras seolah-olah dia telah mendengar hal terlucu di alam Dewa Jiuksuan. Bau alkohol yang menyengat memenuhi istana bersamaan dengan tawanya, membuat para ahli mabuk. Pria parubaya berbaju putih sebenarnya berencana untuk berbicara dengan Si Suan Dausu dan meminta Su Fang mundur dari pengawasan Dausu. Tentu saja, hal itu tidak sesederhana sekedar kata-kata. Tentu saja ada banyak paksaan dan godaan yang terlibat. Altar takdir memang misterius dan kuat, tapi itu relatif terhadap keseluruhan kekuatan. Hanya beberapa eksistensi puncak yang memenuhi syarat untuk berada pada level yang sama dengan Si Suan Dausu. Utusan berjubah putih ini juga luar biasa, tapi dia hanyalah semut yang sedikit lebih besar di depan Si Suan Dausu. Apa ini kalau bukan lelucon? Tawa Sein Wain yang tak terkendali membuat mata utusan berjubah putih itu berkilat karena ketidaksenangan. Ia bertanya dengan lemah, Tuan Wain Sein, apakah menurutmu kata-kata orang terkenal ini lucu? Orang suci anggur mengelus janggutnya yang berantakan dan mengangguk, lucu, sangat lucu. Guru Su Fang adalah seseorang yang bahkan orang suci ini harus berlutut ketika aku melihatnya, tetapi kamu ingin merebut muridnya. Bukankah ini lucu? Aura utusan berjubah putih itu berubah seketika. Para ahli lain di istana juga menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan saat melihat Su Fang. Wain Sein sepertinya tidak berbicara omong kosong karena dia sedang mabuk. Dia juga tidak berani berbicara omong kosong tentang keberadaan tertinggi tersebut. Kata-katanya kemungkinan besar benar. Eksistensi mengerikan macam apa yang membuat Wain Sein, seorang ahli Dao Sein, berlutut di hadapannya. Wain Sein terkekeh. Tatapannya menyapu kerumunan dan akhirnya menatap utusan berjubah putih itu, semuanya, jangan salahkan orang suci ini karena tidak mengingatkanmu sebelumnya. Jangan membuat tebakan liar dan jangan menyebarkan desas-desus. Jika tidak, jika kamu marah maka kamu akan marah. Kawan, hati semua orang bergetar. Penatua tertinggi musim-semi musim gugur dan penatua pertama Zhang Sun sepenuhnya menghilangkan pemikiran untuk membalas dendam pada Su Fang. Namun, mereka masih memiliki fantasi tentang Wushu Su Fang. Utusan berjubah putih dari destini altar terdiam sejenak. Dia menatap Su Fang dan berkata, karena kamu sudah menjadi murid ahli lain, maka orang terkenal ini tidak akan memaksamu. Serahkan Wushu. 2807. Sekarang bukan waktunya untuk mundur. Su Fang tidak bergeming. Dia berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Laba-laba keberuntungan adalah harta penyelamat hidupku. Tidak nyaman bagiku untuk menunjukkannya kepada orang lain. Mohon maafkan aku. Hem. Pria parubaya berjubah putih tidak menyangka Su Fang akan menolaknya begitu tegas. Dia tercengang. Lalu, dia tersenyum tipis. Laba-laba keberuntungan Anda adalah keturunan laba-laba keberuntungan dari platform takdir. Tentu saja, itu milik platform takdir. Keturunan laba-laba keberuntungan platform takdir. Su Fang tertawa tanpa sadar. Dia tidak menyangka ahli seperti itu akan berbohong demi mendapatkan laba-laba keberuntungan. Su Fang bertanya, Tuan, apakah Anda tahu di mana saya mendapatkan laba-laba keberuntungan saya? Di mana laba-laba dewasa yang berada di tahap amanat surga berkembang biak? Pria parubaya berjubah putih itu terdiam. Dia mendengus. Ini adalah rahasia platform takdir. Bagaimana saya bisa memberitahu orang lain begitu saja? Su Fang berkata, laba-laba keberuntunganku diperoleh dari rawa lembah darah. Lembah darah dimurnikan dari mayat ras asing yang kuat yang dibunuh oleh Dong Suan Dausu. Oleh karena itu, laba-laba keberuntungan berasal dari ras asing. Tuan, Anda pasti salah. Laba-laba keberuntungan saya tidak ada hubungannya dengan laba-laba keberuntungan di platform takdir. Baru pada saat itulah orang banyak mengetahui asal-muasal laba-laba keberuntungan. Beberapa ahli menyayangkannya. Terutama yang mulia musim semi-musim gugur. Jika dia tahu bahwa ada laba-laba keberuntungan di lembah darah, dia akan mengirim murid-murid pavilion surga untuk mencari seluruh lembah darah untuk mendapatkannya. Bagaimana bisa benda itu jatuh ke tangan Sufang? Tria parubaya berjubah putih itu tersenyum malu. Sepertinya aku telah melakukan kesalahan. Namun, laba-laba keberuntungan adalah makhluk yang sangat tidak menyenangkan. Hanya platform takdir yang bisa mengendalikannya. Aku memintamu untuk menyerahkan laba-laba keberuntungan demi kebaikanmu sendiri. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Karena saya dapat menangkap laba-laba keberuntungan, secara alami saya memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Laba-laba keberuntungan yang ditekan oleh platform takdir menyebabkan kekacauan besar di alam dewa Jiushuan. Ia bahkan melahap kekayaan ras asing yang kuat, menyebabkan kehancurannya. Bagaimana seorang kultifator kecil seperti Anda bisa mengendalikannya? Jika Anda kehilangan kendali, Anda tidak hanya tidak dapat melindungi diri sendiri, tetapi Anda juga akan membawa bencana besar bagi Jiushuan. Ketika saatnya tiba, seratus kematian saja tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosa Anda. Pria parubaya berjubah putih berkata dengan nada berat. Tekanan kemauan yang menakutkan menyelimuti Su Fang. Bau alkohol yang kuat dan menyengat tersapu, menghilangkan keinginan menindas pria parubaya berjubah putih itu. Ternyata Wensain telah bertindak tepat waktu dan membantu Su Fang menyelesaikan krisis tersebut. Orang suci anggur mengeluarkan labu anggur dan meminum setegup besar anggur. Kemudian, mulutnya dipenuhi bau alkohol, mari kita bicara baik-baik. Orang suci ini tidak tahan melihat orang kuat paling sering menindas orang lemah. Begitu orang suci ini mabuk dan gila, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Begitu aku kehilangan kendali, aku bahkan tidak akan bisa mengenali orang tuaku sendiri. Kata-kata Su Fang yang tidak jelas menyebabkan pria parubaya berjubah putih itu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia cukup ketakutan di dalam hatinya dan tidak berani terus mengancam Su Fang. Su Fang, kamu melangkah maju dengan berani dan tidak ragu-ragu mengorbankan tubuh Dharma Dao Sein untuk menghentikan invasi ras asing. Kamu juga orang dengan rasa kebenaran yang mendalam. Anda harus tahu betapa pentingnya laba-laba serigala bagi seluruh umat manusia. Demi umat manusia, Anda juga harus menyerahkan laba-laba serigala. Pria parubaya berjubah putih mulai berhutbah kepada Su Fang. Kata-katanya tulus dan sungguh-sungguh. Su Fang bukanlah seorang budak atau sombong, tuanku, saya, Su Fang, juga seorang manusia. Ketika umat manusia dalam bahaya, saya, Su Fang, juga akan melangkah maju dengan berani. Laba-laba serigala juga dapat berperan bagi umat manusia di tangan saya. Kekeras kepalaan Su Fang akhirnya membuat marah kultifator berjubah putih itu. Aura ilmiah langsung berubah menjadi aura yang agung dan mengesankan, Su Fang, tidak peduli apapun, laba-laba serigala harus berada di tangan tahap takdir. Apakah Anda berani melawan kehendak tertinggi tahap takdir? Penatua tertinggi musim-semi musim gugur dan penatua agung Zhang Sun keduanya tampak seperti sedang sombong. Peluang mereka untuk mendapatkan laba-laba serigala sangat kecil, dan Su Fang telah benar-benar menyinggung perasaan mereka. Melihat laba-laba serigala Su Fang akan segera hilang, mereka secara alami dipenuhi dengan kegembiraan. Pakar lain dari Dong Xuan dan alam dewa lainnya marah atas nama Su Fang. Su Fang baru saja melakukan pelayanan yang luar biasa bagi umat manusia, dan sekarang tahap takdir ingin merebut laba-laba serigala miliknya. Cara Destiny Stage menangani berbagai hal benar-benar kejam. Namun, ketika sampai pada tahap takdir, tidak ada yang mau membelas Su Fang. Pada saat ini, Wang Sein berkata dengan sinis, Hong Daoyuan, apakah tahap takdir yang menginginkan laba-laba serigala, atau apakah Anda, Hong Daoyuan, menginginkan laba-laba serigala untuk diri Anda sendiri? Melihat pria parubaya berjubah putih mulai mengancam Su Fang lagi, nada bicara Wang Sein sangat tidak sopan. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu bersikap sopan bahkan ketika menghadapi utusan dari Destiny Stage. Pria parubaya berjubah putih bernama Hong Daoyuan berkata dengan dingin, Wang Sein, saya sekarang adalah utusan dari tahap takdir. Apa perbedaan antara saya dan tahap takdir? Orang suci anggur meneguk anggurnya lagi dan berkata dengan nada mengejek, tahap takdir mengirimu ke tanah terbengkalai di surga Dong Suan untuk menyelidiki invasi ras lain. Mereka tidak memintamu untuk merebut laba-laba serigala milik orang berjasa yang telah melakukan hal itu. Sebuah jasa besar bagi umat manusia. Jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para petinggi tahap takdir, saya ingin bertanya kapan tahap takdir, yang selama ini selalu menjauhi urusan duniawi, mulai merampas harta para kultifator sesuai keinginan mereka. Api halus mulai menyala di mata Hong Daoyuan. Dia jelas sangat marah dan ingin mendapatkan laba-laba serigala meskipun dia harus melepaskan semua kepura-puran ramah. Wainsain memandang Hong Daoyuan dengan dingin, aroma anggur di mulutnya memenuhi udara. Dia mencibir dan berkata, Hong Daoyuan, lupakan fakta bahwa kamu tidak bisa merebut laba-laba serigala milik Sufang. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan, kamu harusnya tahu betul bahwa takdirlah yang bisa mendapatkan benda tak menyenangkan seperti serigala. Laba-laba, Anda ingin merebut kekayaan Sufang? Apakah Anda tidak takut akan bencana? Anda telah menguasai Dao besar takdir. Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa melihat ini. Jangan biarkan hati Daomu dibutakan oleh keserakahan. Anda akan kehilangan hidup Anda secara sia-sia. Hong Daoyuan merasa seperti dipukul di kepala. Momentum yang dia bangun lenyap seketika. Bukan karena Hong Daoyuan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Wainsain. Hanya saja hati Daonya terganggu oleh godaan harta karun yang menantang surga seperti laba-laba serigala. Namun, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengabaikan gagasan itu. Aula menjadi sunyi. Tiba-tiba, Hong Daoyuan mengangkat alisnya dan mengambil jimat rune. Setelah menguraikan pesan di rune, tatapan Hong Daoyuan langsung berubah. Wajahnya menjadi pucat saat dia gemetar tak terkendali. Kemudian, bes, bes, bes. Orang suci anggur, penatua tertinggi musim semi dan musim gugur, penatua agung changsun, serta para ahli dong suan dan alam dewa lainnya, keluar dari tubuh mereka hampir pada saat yang sama ketika mereka mengeluarkan jimat rune mereka. Seperti Hong Daoyuan, semua ahli yang menerima pesan tersebut terkejut dan terkejut. Sufang merasa akhir dunia telah tiba. Sufang buru-buru mengirimkan kesadarannya kepada Wainsain dan bertanya, kakak senior, apa yang terjadi? Sikap Wainsain sebelumnya yang liar dan tidak terkendali telah hilang. Suaranya serius. Ras lain telah menginvasi Ras Yao secara massal. Mereka telah menerobos dunia Ras Yao. Sejumlah besar ahli Yao telah memasuki alam ilahi mistik selatan Ras Manusia. Ada banyak Ras Yao tetapi mereka adalah minoritas. Ras Yao juga telah membuka banyak dunia Yao dalam kekacauan. Kekuatan mereka secara keseluruhan bahkan lebih kuat dari umat manusia. Namun, Ras Yao pada dasarnya buas dan kejam. Itu selalu berupa selembar pasir lepas. Meskipun mereka kuat, mereka berjuang untuk diri mereka sendiri. Ada juga konflik antara Ras Manusia dan Ras Yao. Namun, kedua Ras tersebut memiliki musuh yang sama, yaitu Ras lainnya. Oleh karena itu, mereka sering bekerja sama untuk menghadapi Ras lain. Sekarang dunia Ras Yao telah ditembus dan Ras Yao telah melarikan diri ke dunia manusia, dampaknya terhadap umat manusia dapat dibayangkan. Apalagi Ras Yao telah dikalahkan oleh Ras lainnya. Itu berarti umat manusia telah kehilangan banyak dukungan. Mereka harus menghadapi Ras lain sendirian. Situasinya tentu saja sangat suram. Winsane melanjutkan, Ras-Ras lain datang dengan momentum yang ganas. Mereka jelas bertekad untuk menaklukkan Ras Yao dan Ras Manusia. Makhluk tertinggi dari alam ilahi mistik selatan, Nansuanda Uzu, telah mengetahui petunjuknya. Dia mengirim salah satu avatarnya ke dunia Ras Yao untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Ras lain. Tubuh utamanya juga terluka parah. Hati Sufang sedang kacau. Dauzu adalah eksistensi tertinggi di puncak umat manusia. Dia telah memahami esensi sebenarnya dari Dao Besar dan berdiri di puncak Dao Besar. Dia hampir abadi dan tidak bisa dihancurkan. Salah satu avatar Nansuan Dauzu telah mati. Jelas betapa kuatnya Ras lain. Beritanya baru saja menyebar, jadi detailnya belum jelas. Namun, alam ilahi Jiuksuan pasti akan mengalami kekacauan besar. Kultivasi Anda terlalu lemah. Meskipun hal itu tidak akan memengaruhi Anda untuk saat ini, Anda akan segera terpengaruh. Sufang, bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Setelah Ras lain sepenuhnya menaklukkan Ras Yao, Ras manusia akan menjadi yang berikutnya. Tanpa kekuatan, hidup tidak ada artinya. Winsen menghela nafas dan meneguk anggurnya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Para ahli meninggalkan satu demi satu. Hong Daoyuan tidak tahu apakah dia takut, atau dia tidak ingin tinggal. Mungkin dia punya rencana lain. Setelah meninggalkan istana, dia segera meninggalkan kota Daoles. Para ahli lainnya juga tidak ingin tinggal di daerah sunyi yang terlantar di surga. Mereka semua kembali ke vaksi masing-masing. Sufang terbang keluar dari rumah tuan kota dan tiba di kamar dagang. Dia berencana untuk menyewa gua tempat tinggal dan menerobos ke tingkat menengah Daolord. Kemudian, dia akan memasuki lembah darah untuk melatih dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dunia manusia akan jatuh ke dalam kekacauan dan bahkan menghadapi kehancuran. Saat ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Sufang dikenali oleh orang-orang di kamar dagang. Ini segera menimbulkan kegemparan. Di masa lalu, para ahli kamar dagang telah menyinggung Sufang. Sekarang, mereka mengambil kesempatan untuk menjilat Sufang untuk memperbaiki hubungan mereka. Mereka mengatur gua tempat tinggal terbaik untuk Sufang. Dua tempat tinggalnya terletak di puncak gunung. Tidak hanya kaya akan ki spiritual dan esensi dunia mistik, tetapi juga memiliki time array. Aliran waktu 30 kali lebih cepat dibandingkan di dunia nyata. Sufang cukup puas dengan penataan kamar dagang. Dia tinggal di gua tempat tinggalnya. Adik Sufang. Pikiran Wainsain muncul dari kehampaan dan berubah menjadi sosok manusia. Aku akan meninggalkan daerah terpencil yang tertinggal di surga dan kembali ke sisuan. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Sosok Wainsain mengangguk. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tiga jimat rune. Dia menggulingkannya ke arah Sufang dan berkata, Kamu kehilangan enam tubuh Daosein Dharma Ekstrim dan kehilangan sarana penyelamat hidupmu. Ketiga jimat rune ini dibentuk oleh sajak Daois, kekuatan Dharma, dan kehendaku. Kekuatan masing-masing jimat rune setara dengan serangan kekuatan penuhku. Sufang menyingkirkan jimat rune itu. Dia sangat senang. Sedikit yang dia tahu gelombang. Suara agung sisuan Daozu tiba-tiba keluar dari tubuh Sufang. Menganggu. Tuan, petik 2. 2808. Sesaat kemudian, tubuh asli Wainsain terbang keluar dari langit. Anehnya, tidak ada sedikitpun alkohol di tubuhnya. Rambutnya yang berantakan juga menjadi lembut dan halus. Dia terlihat sangat tampan dan luar biasa. Hanya Daozu yang bisa menakuti ahli Daosein sejauh ini. Orang suci anggur berkata dengan gemetar, Tuan, Anda meninggalkan pemikiran pada saudara muda Sufang. Murid ini tidak berani. Wainsain buru-buru menjawab. Kenyataannya, dia bergumam di dalam hatinya. Sisuan Daozu memperlakukan kakak muda ini dengan sangat baik. Kemudian suara agung sisuan Daozu keluar dari tubuh Sufang. Kamu hanya tahu cara minum dan menjadi gila, di mana kesopananmu. Dunia ras yao telah diserang oleh ras asing. Alam Dewa Jiuksuan berada dalam bahaya. Mengapa kamu tidak segera kembali ke sisuan? Ya Tuan. Wainsain berkata dengan hormat dan kemudian berbalik untuk pergi. Sufang tiba-tiba berkata, Kakak senior, tunggu. Wainsain berkata dengan heran, ada apa? Sufang mengeluarkan suan guang dari telapak tangannya. Apa yang terbungkus di dalamnya adalah akar teratai darah tujuh warna. Ini, ini, ini adalah akar teratai darah tujuh warna. Hahaha, kali ini anggur tujuh teratai darah berwarna akhirnya tersedia. Besar. Ketika orang suci anggur melihat akar teratai darah tujuh warna, dia langsung mengungkapkan sifat aslinya. Dia begitu bersemangat sampai-sampai dia tampak mabuk. Wajahnya memerah. Pada saat ini, akar teratai darah tujuh warna ini jauh lebih penting daripada teknik tiada tarannya atau suan bau dalam pikiran orang suci anggur. Huff. Si suan dauzu mendengus dingin. Hal ini sangat menakutkan bagi Wainsain hingga dia gemetar. Dia melambaikan tangannya dan melilitkan akar teratai tujuh warna darah. Adik sekte junior kecil, kakak sekte senior akan mengingat kebaikan besar ini. Ketika Anda datang ke sisuan, kakak sekte senior pasti akan membalas Anda. Selamat tinggal. Sosok Wainsain melintas dan kemudian terbang menjauh. Su Fang tinggal di dalam gua selama tiga hari. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah jimat rune dan mentransmisikan pemikiran rohnya yang baru lahir. Huotianu, kamu pernah berkata di lembah darah bahwa kamu ingin aku keluar dan membangun kekuatanku sendiri. Sekarang, aku telah memutuskan untuk membangun kekuatanku sendiri di kota biru kuno. Benarkah itu? Segera, suara terkejut Huotianu datang dari jimat rune. Aku serahkan masalah ini padamu. Aku akan mengirim seseorang untuk membantumu. Jangan khawatir, selama kamu mengangkat tanganmu dan meminta bantuan, siapa yang tahu berapa banyak penggarap di wilayah terpencil surga yang akan berbondong-bondong mendatangimu. Apa nama kekuatan yang Anda bentuk? Su Fang berpikir sejenak dan berkata, sebut saja Fang Tian Cheng. Domain Dewa Jiuksuan akan mengalami kekacauan. Meskipun beritanya belum menyebar, dan daerah sunyi yang tertinggal di surga tidak terpengaruh, Su Fang harus membuat persiapan terlebih dahulu. Dia tidak hanya harus meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi dia juga harus meningkatkan kekuatan keseluruhan wilayah Jiuksuan. Dia mengakhiri pembicaraan dengan Huotianu. Su Fang melepaskan Qin Heng, Wu Meng, Suan Tian Cheng, Master Formasi Master Zuo, dan hampir 3.000 ahli dari Istana Tao, dan membiarkan mereka pergi ke Kota Biru Kuno. Mereka akan menjadi kekuatan inti dari pasukannya. Dragon leluhur merasa bosan di Istana Tao Su Fang, dan ingin pergi bersamanya. Su Fang tentu saja tidak menghentikannya. Su Fang juga secara khusus memberi Master Formasi Master Zuo Teknik Serangan Gabungan yang dapat dilakukan oleh banyak kultifator, dan membiarkan dia mengajarkannya kepada para ahli di bawah komandonya, sehingga mereka dapat mempraktikannya di Kota Biru Kuno. Teknik Serangan Gabungan ini dilakukan oleh Su Fang menggunakan solusi Ramalan Surgawi dan Astrolabe Ramalan Surgawi, setelah pengurangan formasi yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan banyak pembudidaya, dan energi langit dan bumi. Itu cocok untuk serangan kelompok, dan agak mirip dengan formasi pembelahan langit yang diajarkan Su Fang kepada manusia suku Gao di dataran luas. Setelah mengatur bawahannya, Su Fang terdiam beberapa saat. Avatar Dao Surgawi memadatkan sebuah pemikiran, dan memasuki ruang dalam pohon pembangun. Ayah Su Fang, Su Yao Tian, serta Suan Xin dan kerabat serta teman lainnya, semuanya tinggal di lantai atas pohon pembangun. Mereka masing-masing memiliki istananya sendiri, dan biasanya dibudidayakan di istana. Pikiran Su Fang muncul di istana Su Yao Tian, dan Su Yao Tian, yang sedang berkultivasi, segera merasakannya. Dia membuka matanya dan tersenyum, Fang, R. Ayah. Bayangan yang terbentuk oleh pikiran Su Fang berlutut dan bersujud kepada Su Yao Tian. Su Yao Tian memandang Su Fang, dan matanya dipenuhi rasa puas. Karena keterbatasan bakatnya, sulit bagi Su Yao Tian untuk mencapai prestasi apapun dalam kultivasi. Namun, dia memiliki seorang putra seperti Su Fang, jadi apalagi yang bisa dia minta dalam hidup ini? Su Fang berkata, Ayah, kami telah menerima kabar tentang jiwa kakek. Dia aman dan sehat sekarang, dan tidak akan lama lagi keluarga kami dapat bersatu kembali. Su Yao Tian terkejut dan gembira, benarkah itu? Su Fang tidak menjelaskan terlalu banyak agar Su Yao Tian tidak khawatir. Setelah berkomunikasi dengan Su Yao Tian beberapa saat, Su Fang yang penuh perhatian memperhatikan bahwa mata dalam ayahnya samar-samar menunjukkan kesepian. Setelah berpikir dengan hati-hati, Su Fang tiba-tiba mengerti. Meskipun Su Yao Tian tidak kekurangan apapun sekarang, dia tetaplah manusia yang hidup. Dia tidak terlalu tertarik pada budidaya. Ketika dia tinggal di alam semesta di dalam tubuh Dao Dharma Surgawi, semua orang menghormatinya, tetapi dia tidak memiliki kehidupan sebagai orang normal. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kesepian? Ini kelalaanku. Su Fang segera melepaskan pikirannya dan mengumpulkan Su An Yintian, Su An Lingzi, Luo, dan yang lainnya, serta anggota Clan Su, Bai Ling, King Yu, Li Hao Ji, dan penguasa lima racun. Su An Xin sedang menerobos ke alam transendensi, jadi Su Fang tidak mengganggunya. Kemudian, Su Fang melepaskan tubuh Dao Dharma Surgawinya dan membiarkannya membawa Su Yao Tian dan yang lainnya keluar dari gua dan masuk ke kota Daoles. Kecuali Luo, Su Yao Tian dan yang lainnya tidak dapat menahan belenggu alam ilahi Jiuksuan dan hanya bisa tinggal di alam semesta Su Fang. Su Fang menunjukkan kekuatan sucinya dan membiarkan semua orang melihat pemandangan kota Daoles yang ramai dengan jelas. Begitu saja, tubuh Dao Dharma Surgawi Su Fang dengan santai berjalan-jalan di sekitar kota Daoles. Melihat perbedaan antara alam ilahi Jiuksuan dan dunia pancang, semua orang sangat bersemangat. Saat aku memiliki kekuatan yang cukup, aku akan membiarkan mereka semua berintegrasi ke dalam alam ilahi Jiuksuan. Dengan cara ini, hidup mereka akan menjadi lebih menyenangkan. Tubuh Dao Dharma Surgawi Su Fang menemani semua orang dan menikmati reuni ini dengan orang yang mereka cintai. Di dalam gua, tubuh fisik Su Fang merasakan pemandangan ini dan matanya bersinar dengan tekat dan kepastian. Saya harus segera menjadi lebih kuat sebelum bencana mempengaruhi alam ilahi Jiuksuan Timur. Jika tidak, saat hidup saya dalam bahaya, semua keluarga dan teman saya di tubuh Dao Dharma Surgawi dan banyak kultifator serta goblin besar yang dipindahkan dari alam semesta pancang akan dihancurkan. Saya harus kembali ke alam semesta pancang secepatnya untuk menghadapi turunnya dewa jahat. Saat aku melampaui Dao Lord, aku akan memiliki kemampuan untuk memberikan rahmat ilahi. Dengan cara ini, setiap orang dapat lepas sepenuhnya dari belenggu alam semesta pancang dan tidak terimbas oleh hancurnya alam semesta pancang. Su Fang memasuki formasi waktu dengan perasaan terdesak yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan mulai menyesuaikan diri dalam kondisi kultifasi. Teknik kultifasi yang dia kembangkan saat ini masih merupakan Kitab Suci Jiuksuan yang berjanji. Kitab Suci Janji Jiuksuan adalah sebuah misteri yang dianugerahkan oleh surga dan berisi kebenaran tertinggi dari Dao Agung. Itu adalah jalan yang benar untuk mencari kebenaran. Justru karena kehebatan Kitab Suci Jiuksuan, kultifasi Su Fang ditakdirkan untuk direnungkan dan dipahami sendiri. Dari Dao Surgawi yang tak terbatas, dia hanya bisa menemukan jalannya sendiri untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu, budidayanya menjadi dua kali lipat sulit. Su Fang Gigi mengembangkan teknik penyusutan nasib surgawi, pengurayan ramalan surgawi, teknik Dao Hitam yang ekstrim, Dao Formasi, dan berbagai teknik dan kemampuan lainnya. Tubuh Dharma Suan Huang dengan ceroboh melahap enam benda spiritual agung dari enam badan Dharma Orang Suci Dao ekstrim dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tubuh Dharma Iblis Darah terus-menerus melahap Pil Iblis Darah dan Batu Iblis Darah. Namun, di dunia di luar lembah darah, kecepatan peningkatan Tubuh Dharma Iblis Darah jauh lebih lambat dibandingkan badan Dharma lainnya. Selain itu, Su Fang sangat mementingkan budidaya Beni Anggur Raja Darah Penusuk Surga. Beni Anggur Raja Darah Menusuk Surga memang luar biasa. Tidak hanya dapat memberikan kekuatan besar bagi Su Fang, tetapi juga dapat memberi Su Fang vitalitas yang menakjubkan. Tentu saja, Su Fang harus berusaha keras. Namun, tidak mudah untuk meningkatkan Beni Anggur Raja Darah Penusuk Surga. Ia perlu melahap sejumlah besar benda spiritual, terutama daging para penggarap yang mengandung vitalitas. Hanya dengan begitu, ia dapat terus bertransformasi. Su Fang telah mengumpulkan banyak daging ahli di masa lalu, termasuk mayat seorang ahli yang telah melampaui level daolor. Beni Anggur Raja Darah Penusuk Surga telah melahap lebih dari separuh mayat seorang ahli yang telah melampaui level daolor. Namun, Beni Anggur Raja Darah Penusuk Surga tidak banyak berubah. Dapat dilihat betapa besarnya esensi vitalitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan Beni Anggur Raja Darah Penusuk Surga. Namun, Su Fang tidak terburu-buru. Seseorang tidak bisa menjadi gemuk dalam satu gigitan. Dia hanya bisa melakukannya dengan lambat. Peningkatan tubuh Dharma Jiwa Purba sungguh mencengangkan. Tubuh Dharma Jiwa Primordial Su Fang dikultivasikan dengan Roh Primordial Kedua sebagai fondasinya. Kekuatan Roh Primordial sangat kuat. Saat menggunakan Roda Luotian untuk memahami formasi, tubuh Dharma Jiwa Primordial juga memiliki manfaat yang besar. Tentu saja, peningkatannya sangat mencengangkan. Hanya tubuh nasib Dharma Ungu yang tidak memiliki cara yang baik untuk berkembang. Itu harus bergantung pada peluang dan pertemuan yang tidak disengaja. KIL 11 Dalam formasi krono, dia terus menetap dan menumpuk, melupakan perjalanan waktu. Tanpa disadari, 100 ribu tahun telah berlalu dalam formasi krono. Di dunia luar, lebih dari 3 ribu tahun telah berlalu. Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba melompat keluar dari formasi. Segera setelah itu, tubuh Dharma Jiwa Primordial yang telah membawa banyak rabat dan teman untuk bepergian dengan cepat melewati formasi dan memasuki istana Dao Su Fang. Pada saat ini, tubuh Su Fang meletus dengan ki kesengsaraan yang menakjubkan. Dia telah menerobos. Ekspresi Su Fang tenang dan tenang. Dia sudah lama menduga hal ini akan terjadi. Teruslah tumbuh lebih kuat. Terobos. Su Fang menunggu dengan tenang terobosannya. Ia tidak lagi berkultivasi, tetapi mencoba menerobos lagi untuk merasakan transformasi yang ditimbulkan oleh terobosan tersebut. Ki kesengsaraan berubah menjadi api, membakar dengan ganas di gua tempat tinggalnya seperti api padang rumput. Tut tut tut. Terobosan yang terjadi di tubuhnya mulai menimbulkan dampak yang eksplosif. Kotoran yang familiar di placenta mulai keluar. Saat Su Fang menyatu dengan benih rotan raja darah penusuk surga, tubuh fisiknya telah menyerapki asal janin dalam jumlah besar. Kehidupan dan tubuh fisiknya menjadi lebih mendalam dan kuat. Oleh karena itu, tidak banyak kotoran di dalam placenta terobosan ini. Setelah gelombang dampak yang menyakitkan, api kesengsaraan berangsur-angsur menghilang. Tubuh Su Fang memancarkan cahaya spiritual yang damai dan tenang. Rambutnya berkilauan, dan setiap sel di tubuhnya bersinar dengan kekuatan hidup yang sangat kuat. Bukan hanya tubuh fisiknya, istana Dao, tubuh Dharma, dan hati Dao miliknya semuanya telah mengalami transformasi. 2809. Tahap tengah Dao Lord, masih jauh dari cukup. Su Fang menyekak ringat di dahinya. Matanya setenang dan sedalam sumur kuno. Maju ke level berikutnya tentu saja merupakan hal yang baik. Hati Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan, namun rasa urgensinya tidak berkurang banyak. Dia kembali ke formasi waktu. Dia terus melahap ramuan dan benda spiritual untuk mengisi kembali konsumsi besar yang disebabkan oleh kemajuan, berusaha untuk menstabilkan tahap tengah Dao Lord sesegera mungkin. Saat dia berkultivasi dalam pengasingan, berita terus berdatangan dari kota biru kuno. Seperti yang diharapkan Huo Tianu, berita tentang Su Fang yang membentuk kekuatan menyebar di hutan belantara yang tertinggal surga, dan para penggarap bergegas ke kota biru kuno. Saat ini, kota biru kuno telah berganti nama menjadi kota langit persegi. Hanya dalam beberapa ribu tahun perkembangannya, kekuatan ini telah menjadi kekuatan terbesar kedua di hutan belantara yang terbengkalai surga, nomor dua setelah Sekte Daoles. Satu-satunya kekurangannya adalah para ahli yang melampaui Sekte Daoles. Namun, banyak juga masalah yang terjadi. Bagaimanapun, Square Sky City baru didirikan dalam waktu singkat. Para pembudidaya baru yang bergabung adalah campuran, dan kebanyakan dari mereka adalah bandit. Di hutan belantara yang tertinggal surga, hampir setiap penggarap telah melakukan hal-hal seperti membunuh dan merampok. Ini tidaklah aneh. Kekuatan utama Square Sky City sekarang adalah hampir 3.000 bawahan Sufang. Sebagian besar lainnya adalah gerombolan. Ketidaktaatan terjadi dari waktu ke waktu. Huo Tianu, Qin Heng, dan yang lainnya tidak dapat mengendalikan situasi. Setelah berpikir sejenak, Sufang segera meninggalkan kota Daoles dengan tubuh Daodharma surgawinya dan langsung menuju ke Square Sky City. Dengan badan Daodharma surgawi yang secara pribadi mengawasi kota, Sufang pernah menjadi penguasa yang tiada taranya di alam semesta panjang. Selain reputasi tertingginya di hutan belantara yang tertinggal di surga, Sufang telah menjarah sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di kota pembunuh bintang kedua di lembah darah. Tentu saja mudah untuk menyatukan Square Sky City. Sufang bertahan dalam formasi waktu selama hampir 30.000 tahun dan akhirnya berkultivasi ke tahap tengah Daolord. Saatnya memasuki lembah darah untuk berlatih. Sufang selesai berkultivasi dan bersiap memasuki lembah darah untuk kedua kalinya. Dia mengaktifkan tubuh Dharma Setan darahnya dan mengeluarkan token pembunuh darah untuk berkomunikasi dengan ruang waktu di mana lembah darah berada. Tiba-tiba, Sufang, yang dulu bisa dengan mudah berkomunikasi dengan lembah darah, sekarang dia tidak bisa merasakannya sama sekali, yang membuatnya terkejut. Sufang buru-buru bertanya kepada staff kamar dagang. Ternyata seribu tahun yang lalu, lembah darah telah ditutup seluruhnya. Semua pelatihan kultivator di lembah darah telah dikirim atas kehendak lembah darah. Orang luar juga tidak dapat memasuki lembah darah karena alasan yang tidak diketahui. Lembah darah adalah tempat pelatihan bagi para penggarap wilayah ilahi mendalam timur. Mengapa tiba-tiba ditutup? Mungkinkah terkait dengan invasi alam iblis? Sufang bingung dan hanya bisa menolak gagasan memasuki lembah darah untuk pelatihan. Sekitar 100 tahun berlalu, Kiel 11. Kehendak yang sangat kuat tiba-tiba turun dari kehampaan, langsung menyelimuti seluruh kota tanpa dao. Dalam sekejap, setiap sudut kota dao-les diselimuti oleh niat tertinggi ini. Entah itu manusia biasa atau master tertinggi seperti master sekte dao-les, mereka semua gemetar dan tercekik. Mereka tidak bisa memikirkan perlawanan. Hati dao mereka gemetar dan keinginan mereka diambang kehancuran. Surat wasiat ini pasti tidak datang dari seorang ahli. Sufang juga cukup mengenalnya. Itu berasal dari hukum Jiuxuan. Mengapa hukum Jiuxuan tiba-tiba turun dengan kemauan yang begitu menakjubkan? Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Sufang kaget dan kaget. Hukum Jiuxuan diciptakan bersama oleh penguasa tertinggi domain ilahi Jiuxuan. Meskipun mereka tidak memiliki kesadaran diri, mereka seperti hukum dao surgawi dan memiliki kemauan tertinggi. Benar-benar tidak terbayangkan bahwa hukum Jiuxuan tiba-tiba akan menurunkan keinginan mereka. Tiba-tiba, suara yang bermartabat dan dingin terdengar di benak semua orang. Seribu tahun kemudian, seleksi surgawi Jiuxuan akan diadakan. Seleksi surgawi Jiuxuan. Apa itu tadi? Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Suara bermartabat dari seleksi surgawi Jiuxuan terus berdering. Seleksi surgawi Jiuxuan adalah seleksi jenius yang diadakan oleh domain ilahi Jiuxuan. Selama Anda adalah manusia, apapun latar belakang Anda, kultifasi Anda berada di bawah Daumaster atau Daumaster, Anda berhak untuk ikut. Sufang sangat terkejut di dalam hatinya. Segera setelah itu, cahaya cemerlang muncul di matanya. Pemilihan para jenius dari domain ilahi Jiuxuan adalah peristiwa besar yang belum pernah diadakan dalam sejarah umat manusia. Siapa yang tidak senang mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini? Namun, ini bukanlah alasan utama mengapa Sufang begitu bersemangat. Setelah datang ke domain ilahi Suan Timur dari alam semesta panjang, Sufang sangat memahami betapa sulitnya bagi seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah seperti dia untuk menonjol dalam hirarki ketat domain ilahi Jiuxuan. Jika bukan karena bakat, kemampuan, dao hati Sufang yang melampaui puncak, dan keberuntungan tertinggi, serta dukungan besar dari Dao Zushi Suan, dia pasti sudah lama dihancurkan oleh kekuatan besar itu hingga tidak ada ampasnya. Tersisa, apalagi bangkit melawan langit. Dan pemilihan surga Jiuxuan ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagi Sufang, kesempatan yang dikirim dari surga untuk bangkit melawan langit dan melampaui penindasan dan pengekangan kekuatan besar. Pemilihan surga Jiuxuan akan diadakan di tempat pelatihan sembilan domain ilahi. Ketika saatnya tiba, sembilan tempat pelatihan akan terhubung, dan para kultifator akan dapat pergi ke tempat pelatihan lain sesuka hati. Suara hukum surgawi dari Jiuxuan berikutnya membuat Sufang segera mengerti mengapa lembah darah disegel dan mengapa dia tidak bisa memasukinya. Lembah darah adalah tempat di wilayah ilahi Suan Timur yang khusus digunakan oleh para kultifator untuk berlatih. Di wilayah ilahi Jiuxuan, setiap wilayah ilahi memiliki tempat latihan seperti lembah darah yang secara khusus digunakan untuk mengembangkan para jenius. Sekarang, untuk menyelenggarakan acara besar seleksi surga Jiuxuan, sembilan tempat pelatihan di wilayah ilahi Jiuxuan akan terhubung. Hal ini juga berarti bahwa para kultifator dari wilayah ilahi Jiuxuan akan memiliki kesempatan untuk bersaing di level yang sama. Berapa banyak kultifator di bawah level Daolord di wilayah ilahi Jiuxuan? Dengan begitu banyak kultifator yang bersaing bersama, seberapa sulitkah untuk bangkit di antara mereka? Mereka yang mampu melampaui yang lain dalam seleksi surga Jiuxuan tidak hanya akan menerima banyak penghargaan, otoritas, dan ketenaran di wilayah ilahi Jiuxuan, namun juga menerima dukungan penuh dari wilayah ilahi Jiuxuan. Seleksi Jiuxuan Heaven adalah untuk memilih orang-orang jenius sejati di antara para penggarap umat manusia dan menggunakan kekuatan seluruh umat manusia untuk membina mereka menjadi ahli-ahli terbaik. Aturan rincin dari seleksi surga Jiuxuan akan diumumkan satu demi satu. Suara seleksi surga Jiuxuan yang dingin dan bermartabat berlanjut. Ada jeda. Suara seleksi surga Jiuxuan tidak lagi bermartabat. Sebaliknya, itu berubah menjadi serius dan menghela nafas. Junior muda dari rasku, kamu telah menemukan peluang terbaik, tetapi pada saat yang sama, kamu juga telah menghadapi momen terburuk. Semuanya, bekerja keras. Suara itu berangsur-angsur menghilang dan akhirnya menghilang ke dalam ketiadaan. Kehendak tertinggi juga menghilang tanpa jejak. Suara mendesing. Seruan dan sorakan terdengar di kota Udao, mengguncang seluruh kota. Tidak hanya kota Udao, namun seluruh wilayah tandus yang tertinggal di surga, setiap alam mistik di Dongxuan, dan bahkan tempat di mana manusia dari wilayah ilahi Jiuxuan tinggal dapat mendengar suara pemilihan surga Jiuxuan. Semua orang kaget dan bersemangat. Terutama para pembudidaya yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuxuan, semangat juang mereka terkobar. Tidak terkecuali Su Fang. Peluang. Seleksi Jiuxuan Heaven tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagi kultifator rendahan seperti dia untuk bangkit. Tidak peduli apa, dia harus menangkap peluang ini dengan erat. Su Fang mengepalkan tinjunya erat-erat, cahaya menakutkan bersinar di matanya. Dao Zu Si Suan tiba-tiba berseru dari dalam istana Daois Jiuxuan Su Fang. Su Fang. Menguasai. Ras asing telah menginvasi dunia ras Yao, dan umat manusia sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Sudah waktunya bagi para jenius seperti Anda untuk melangkah maju dan bersinar. Seleksi surga Jiuxuan adalah kumpulan para jenius yang diadakan untuk menghadapi invasi ras asing. Saya memerintahkan Anda untuk melakukan yang terbaik. Dao Zu Si Suan secara alami terlibat dalam seleksi surga Jiuxuan dan telah lama mengetahui cerita di dalamnya. Jangan khawatir, guru. Murid ini akan melakukan yang terbaik dan tidak akan mempermalukan guru. Pemilihan surga Jiuxuan ini adalah kumpulan para penggarap dari sembilan wilayah ilahi. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan di langit. Para petinggi umat manusia juga telah mencapai kesepakatan dengan ras Yao. Akan ada para ahli dari ras Yao yang berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuxuan. Jangan gegabuh. Perlombaan Yao juga berpartisipasi dalam seleksi Jiuxuan Heaven. Anda akan mengetahuinya ketika saatnya tiba. Saya hanya mengungkapkan beberapa hal kepada Anda sebelumnya agar Anda dapat bersiap. Ingat, tujuan yang saya miliki untuk Anda adalah untuk masuk ke dalam seribu teratas dalam seleksi surga Jiuxuan. Masuk seribu teratas. Su Fang benar-benar tercengang. Di wilayah ilahi Jiuxuan, jumlah daulor dan kultifator di bawah mereka tidak terhitung banyaknya. Di sembilan wilayah ilahi, terdapat juga banyak penerus murid pribadi Daozu seperti Dong Xuan Hui Huang dan banyak ahli penyendiri lainnya. Ada juga ahli dari ras Yao. Mereka yang bisa menonjol dari begitu banyak kultifator dan setan dan masuk dalam seribu teratas pastinya adalah orang-orang jenius di antara orang-orang jenius dan ahli di antara para ahli. Selain kekuatan, sejumlah keberuntungan juga diperlukan. Tujuan Daozu Sisuan untuk Su Fang adalah masuk seribu teratas. Bagaimana mungkin Su Fang tidak kaget? Su Fang tergagap, Tuan, saya hanyalah seorang daulor tingkat menengah sekarang. Bahkan belum satu juta tahun sejak saya mulai berkultifasi. Selain itu, saya tidak dapat menggunakan beberapa teknik kuat saya di lembah darah. Ini, ini, seribu teratas dalam seleksi surga Jiuxuan. Bukankah itu terlalu ambisius? Sisuan Daozu mendengus. Saya adalah guru tertinggi Sisuan. Jika murid pribadi leluhur ini bahkan tidak bisa masuk dalam seribu teratas, bukankah orang-orang tua lainnya akan menertawakan kita? Bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk wajahku. Lakukan sesuai keinginanmu. Wajah Sisuan Daozu berhubungan dengan seluruh domain ilahi Suan Barat. Apalagi yang bisa Su Fang katakan. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan setuju. Jangan khawatir, Tuan. Untuk wajah Tuan, murid ini akan berusaha sekuat tenaga kali ini. Sisuan Daozu terkekeh. Itu lebih seperti itu. Jangan meremehkan diri sendiri. Seleksi Jiuxuan Heaven ini akan memakan waktu lama. Anda dapat berlatih dan meningkatkan seiring berjalannya waktu. Gunakan pelatihan ini untuk mengasah diri dan meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Masih ada harapan bagi Anda untuk masuk seribu teratas. Sisuan Daozu tidak mengira Su Fang bisa masuk seribu teratas, tapi dia menetapkan tujuan seperti itu untuk Su Fang. Su Fang sangat tertekan. Terlebih lagi, hadiah dari pilihan surga Jiuxuan ini akan berada di luar imajinasimu. Bukankah kamu sedang mencari benda-benda roh yang dapat memelihara inti Dao Surgawi kemana-mana? Selama hasil Anda cukup baik, Anda dapat menemukannya dengan mudah. Ada juga banyak harta karun dan posisi terkait. Selama kamu cukup berbakat, kamu bisa dengan mudah mendapatkan semuanya. 2810 Suara penyemangat sisuan Daozu terdengar seperti kutukan bagi Su Fang. Hal itu membuat Su Fang untuk pertama kalinya merasa bahwa menjadi murid Daozu belum tentu merupakan hal yang baik. Tidak mudah menjadi murid Daozu. Namun, apapun yang terjadi, Su Fang harus berusaha sekuat tenaga kali ini. Seleksi Jiuxuan Heaven adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berapa kali seorang kultifator dapat menghadapi peristiwa seperti itu dalam hidupnya? Dia harus memanfaatkan kesempatan untuk bersinar terang agar dia tidak menyianyiakan hidupnya. Selanjutnya, Su Fang memasuki formasi krono dan mulai berkultifasi secara gila-gilaan untuk meningkatkan kultifasinya dan kekuatan berbagai avatar serta kemampuan surgawinya. Su Fang tidak kekurangan sumber daya budidaya sekarang. Yang kurang darinya adalah waktu yang lama untuk menetap. Seribu tahun saja setara dengan 30 ribu tahun di dalam formasi waktu dan waktu yang mengalir. Bagi seorang kultifator, itu terlalu singkat. Dalam waktu sesingkat itu, hampir tidak mungkin untuk meningkatkan level kultifasinya ke level atas Daolord. Su Fang hanya bisa memikirkan cara untuk meningkatkan kemampuan avatarnya, kemampuan ilahi, harta mistik, dan terutama benih anggur raja darah yang menusuk langit. Setelah menghabiskan lebih dari 10 ribu tahun dalam Flowing Time Array, Su Fang akhirnya memahami kemampuan ilahi tiada taraf lainnya dari teknik transformasi mendalam yang revinemen. Benih anggur raja darah penusuk surga akhirnya matang ke kondisi muda setelah melahap semua mayat kultifator yang disimpan oleh Su Fang. Pembuluh darah yang dibentuk oleh Blood King Finn menutupi area di atas dada. Peningkatan avatar jiwa esensinya adalah yang paling mengejutkan. Kekuatan jiwa esensinya tidak hanya naik ke tingkat yang baru, itu juga sebanding dengan puncak alam Daolord atas. Selain itu, dia telah menguasai semua formasi level 2 di Roda Luotian. Jiwa esensinya dapat memasuki ruang ketiga Roda Luotian untuk mengembangkan formasi level 3. Pemahamannya tentang teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, pengungkapan rahasia surgawi, dan kemampuan ilahi tertinggi lainnya menjadi lebih mendalam. Avatar Suan Huang miliknya juga meningkat pesat. Pada hari ini, Avatar Dao Surgawi Su Fang tiba-tiba kembali dari Square Heaven City. Bukan berarti sesuatu telah terjadi di Square Heaven City. Selama periode waktu ini, Su Fang memiliki badan Dao Dharma Surgawi untuk mengawasi situasi. Dia menunjukkan keagungan seorang penguasa alam semesta pancang yang tiada taranya. Dia sepenuhnya mengintegrasikan kota Fang Tian dengan tangan besi. Selain itu, mereka juga telah menelan kekuatan di sekitarnya, baik besar maupun kecil. Kekuatan keseluruhan mereka meningkat 10 kali lipat. Pada saat ini, kecuali fakta bahwa Square Sky City tidak memiliki ahli yang melebihi level Dao Les Lord, kekuatan keseluruhannya sudah sebanding dengan Sekte Dao Les. Lingkup pengaruhnya meluas dari kota biru kuno yang asli hingga ke perbatasan wilayah pengaruh Sekte Dao Les. Sekte Dao Les, kekuatan nomor satu di wilayah terpencil surga, diancam dan ditantang, namun mereka takut pada Su Fang dan tidak berani bergerak melawan alam surga. Karena alasan ini, Master Sekte Padles secara pribadi datang ke kediaman gua Su Fang di kamar dagang dan berbicara panjang lebar dengan Su Fang. Su Fang tidak punya rencana untuk mendominasi wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Selain itu, dengan bakat Su Fang, dia pasti akan menjadi ahli Dong Suan yang tiada taraf di masa depan. Tidak mungkin dia akan tinggal di tanah tandus seperti wilayah tandus yang tertinggal di surga yang kekurangan sumber daya. Pada akhirnya, Master Sekte tanpa jalan pergi tanpa khawatir. Avatar Jalan Surga Su Fang kembali ke kota Daoles karena Suan Sin akhirnya melampaui alam semesta tingkat rendah, yang merupakan dewa palsu di alam dewa Jiuksuan. Kiel 11. Ketika dia berada di dunia mistis Apiluo, Su Fang telah membunuh Luan Bulu Es. Itu adalah binatang suci yang jauh melampaui Feniks Ilahi di alam semesta panjang. Setelah integrasi selama bertahun-tahun, kecepatan peningkatan Suan Sin tentu saja luar biasa. Sekarang, dia akhirnya melampaui. Kenaikan Suan Sin tentu saja merupakan peristiwa yang mengembirakan. Su Fang berhenti berkultivasi dan menyerahkan segalanya untuk menemani Suan Sin selama 10 tahun, berkeliling di wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Suan Sin akhirnya melampaui alam semesta panjang. Dia secara alami sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia mengusulkan untuk berjalan-jalan di sekitar daerah sunyi yang terlantar di surga. Su Fang harus bersiap untuk seleksi surga Jiuksuan dan tidak punya waktu luang. Dia meminta leluhur Gregen, Qin Heng, dan selusin ahli untuk menemani Suan Sin. Di saat yang sama, dia juga meminta Qiyu Sui King untuk menemaninya. Zong Die Yun pun menawarkan diri untuk menemaninya. Di wilayah terpencil yang tertinggal di surga, dengan reputasi dan kekuatan Su Fang, tidak ada kultivator yang berani mempunyai gagasan apapun tentang rekan daunnya. Apalagi banyak sekali ahli yang menemaninya. Su Fang tentu saja sangat yakin. Selanjutnya, Su Fang terus menyesuaikan diri dalam kondisi kultivasi dan fokus pada peningkatan kekuatannya. Tidak hanya Su Fang, tapi juga wilayah surga yang tertinggal, alam ilahi Suan Timur, dan bahkan seluruh alam ilahi Jiuksuan, hampir semua daulot dan kultivator di bawah daulot sedang bersiap untuk seleksi surga Jiuksuan. Di alam ilahi Suan Timur, banyak kultivator yang berada sangat jauh dari wilayah Desolate yang tertinggal surga segera bergegas ke wilayah Desolate yang tertinggal surga ketika mereka mendengar suara kehendak surga Jiuksuan. Bahkan jika mereka melewati gerbang mendalam, sulit untuk mencapai daerah sunyi yang tertinggal surga dalam seribu tahun. Selain itu, sebagian besar kultivator bahkan tidak mampu membayar biaya melewati gerbang mendalam. Untungnya, demi pemilihan surga Jiuksuan, semua daulot dan kultivator di bawah daulot yang pergi ke wilayah terpencil surga dibebaskan dari gerbang mendalam. Tidak masalah jika mereka tidak dapat tiba tepat waktu. Mereka hanya akan sedikit terlambat memasuki lembah darah dan menderita sedikit kerugian. Bagi para jenius sejati, hal ini hampir bisa diabaikan. Saat tanggal pemilihan surga Jiuksuan semakin dekat, kota Daulor, daerah terpencil surga, dan bahkan beberapa reruntuhan dipenuhi oleh para penggarap. Daerah yang dulunya terpencil, kini menjadi sangat hidup. Dengan begitu banyak orang, segala macam perselisihan secara alami meningkat, menyebabkan daerah sunyi yang terlantar di surga menjadi semakin kacau. Seratus tahun sebelum seleksi surga Jiuksuan secara resmi dimulai, sebuah suara tua dan agung menyebar ke seluruh wilayah terpencil surga. Kursi ini berasal dari pavilion surgawi mendalam timur, dan nama saya Tuo Kianji. Saya ditunjuk oleh Tuan Dong Suan Dauzu untuk bertanggung jawab atas seleksi lembah darah seleksi surga Jiuksuan. Ini bukanlah hukum surga dari Jiuksuan, tapi ahli tertinggi dari pavilion surgawi mendalam timur, Tuo Kianji. Dia mungkin berada di level yang sama dengan Winsane, atau mungkin bahkan lebih kuat. Kursi ini sekarang akan mengumumkan peraturan pemilihan surga Jiuksuan. Begitu suara Tuo Kianji turun, semua penggarap di daerah sunyi yang terlantar surga menajamkan telinga mereka, takut mereka akan melewatkan satu katapun. Seleksi Jiuksuan Heaven dimulai dengan babak penyisihan, diikuti babak elit, dan terakhir babak final. Karena tempat latihan alam ilahi di Jiuksuan berbeda, aturan babak penyisihan dan babak elit ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat. Lembah darah dibagi menjadi zona pembunuhan surgawi, pembunuhan duniawi, dan pembunuhan manusia. Babak penyisihan akan diadakan di zona pembunuhan manusia. Penggarap yang memiliki tubuh Dharma Iblis Darah dan bergelar jenderal ilahi pembunuh berdarah dapat langsung memasuki babak elit tanpa mengikuti babak penyisihan. Pengumuman Tuo Kianji menimbulkan keributan. Aturan seperti itu jelas bermanfaat bagi para penggarap yang pernah memasuki lembah darah sebelumnya. Terutama para jenderal ilahi pembunuh berdarah, yang tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan secara langsung, jadi tentu saja itu sangat mudah. Banyak kultifator yang sangat tidak puas dengan aturan yang ditetapkan oleh pavilion surgawi mendalam timur, namun tidak ada yang berani mengatakan apapun. Su Fang menghela nafas lega. Dia sekarang adalah jenderal dewa pembunuh berdarah bintang 2, jadi dia secara alami tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan awal. Dengan lebih banyak waktu, dia mungkin bisa menerobos ke alam daulord atas, yang akan meningkatkan peluang kesuksesannya. Peraturan babak penyisihan sangat sederhana. Semua peserta masing-masing akan menerima token pilihan surga. Di zona pembunuhan manusia, Anda dapat merebut token peserta lain. Batas waktunya adalah 10.000 tahun. Pada akhirnya, menurut jumlah token yang diambil, 100.000 orang teratas akan memasuki babak elit. Babak elit akan diadakan di zona pembunuhan duniawi. Setelah Lord Dauzu secara pribadi merombaknya, kota Starkiller tidak lagi ada di zona pembunuhan manusia di lembah darah. Seluruh zona pembunuhan manusia adalah area babak elit. Aturan babak elit mirip dengan babak penyisihan. Jumlah token yang diambil akan menentukan 10.000 orang terakhir yang memasuki tahap akhir alam ilahi mendalam timur. 1.000 orang terakhir akan dipilih untuk pergi ke alam ilahi mendalam tengah untuk berpartisipasi dalam tahap akhir alam ilahi lembah darah akan diadakan di zona pembunuhan surgawi. Ingat, zona pembunuhan surgawi terhubung ke tempat pelatihan alam dewa lainnya. Dengan kata lain, para kultifator yang memasuki tahap akhir dapat mengikuti pelatihan dengan dasar alam dewa lainnya. Juga akan ada penggarap dari alam dewa lain yang memasuki zona pembunuhan surgawi. Tidak hanya kultifator, tapi juga ahli dari alam iblis. Aturan khusus pengumpulan poin akan dijelaskan secara rincin dalam token yang diberikan kepada Anda. Kursi ini tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Dalam seleksi surga Jiuksuan, jika kamu menghadapi krisis hidup atau mati, kamu dapat mengaktifkan token untuk meninggalkan lembah darah. Namun, ini sama dengan menyerahkan hakmu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ada satu hal yang harus diingatkan terlebih dahulu oleh kursi ini. Bagaimanapun, ada proses untuk mengaktifkan token seleksi surga. Itu tidak dapat menjamin keamanan mutlak setiap peserta. Jika Anda mengaku kalah atau gagal mengaktifkan token tepat waktu, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Pembunuhnya juga tidak akan bertanggung jawab. Ketika Tuo Kianji mengatakan ini, ledakan seru terdengar di kota Daoles dan alam mistik lainnya serta reruntuhan tanah terlantar surga. Selain Su Fang yang mengetahui sebelumnya bahwa para ahli dari ras iblis akan berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuksuan, para pembudidaya lainnya tidak tahu. Dengan berpartisipasinya para ahli dari ras iblis, ini berarti pemilihan surga Jiuksuan akan menjadi lebih kejam. Yang paling mengejutkan banyak petani adalah peraturan bahwa si pembunuh tidak akan bertanggung jawab. Ini juga berarti bahwa pemilihan surga Jiuksuan akan memicu badai berdarah di lembah darah. Siapa yang tahu berapa banyak petani yang akan mati di dalamnya? Beberapa kultifator yang dao hatinya tidak cukup kuat dan tidak terlalu percaya diri pada kekuatan mereka sendiri bahkan mulai berpikir untuk mundur. Aturan seleksi surga Jiuksuan ini sebenarnya sangat sederhana. Namun, semakin sederhana aturannya, semakin adil. Mengandalkan kekuatan sejati adalah cara yang paling adil. Su Fang memahami aturan pemilihan surga Jiuksuan dan segera merasa lega. Karena dia tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan, itu setara dengan memiliki tambahan seribu tahun. Dengan bantuan formasi waktu di gua tempat tinggalnya, itu setara dengan memiliki tambahan tiga puluh ribu tahun. Bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke tingkat atas dao lord. Oleh karena itu, Su Fang terus berkultifasi secara terpencil di gua tempat tinggalnya. Dia ingin berhasil menerobos ke tingkat atas dao lord sebelum kompetisi elit dimulai. Tanpa diduga gelombang. Tidak lama setelah Su Fang memasuki kondisi kultifasi, suara seorang pria terdengar dari luar gua tempat tinggalnya. Apakah Su Fang tidak ada di sini? Su Fang tahu bahwa suara pria itu berasal dari anggota tingkat tinggi kamar dagang. Dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Su Fang bertanya, ada apa?